Meskipun ia memiliki tungku pil, Mouji masih tidak mampu meramu pil dewa. Penempaan peralatan berbeda dengan meramu pil. Bahkan jika hanya ada satu jenis bahan, selama seseorang memiliki warisan dao peralatannya sendiri, seseorang akan dapat menempa harta ajaib. Perbedaannya adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang materi akan menghasilkan harta karun ajaib yang lebih baik. Pemahaman yang dangkal tentang materi akan menghasilkan harta karun ajaib yang biasa saja. Peralatan dewa tingkat rendah yang dibuat Mouji akan sangat jelek. Ini karena dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang banyak bahan. Selain mengidentifikasi ramuan dewa dan karakteristiknya, pembuatan pil juga memerlukan resep pil untuk meramu pil dewa. Setiap resep pil dibentuk melalui pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kebijaksanaan serta pengalaman banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat teknik abadi-abadi milik Mouji, itu hanya untuk dao pil. Itu tidak dapat menciptakan resep pil tanpa henti. Setidaknya, dia tidak bisa sembarangan membuat resep pil dewa. Bagi Mouji, membuat formula pil untuk pil abadi adalah tugas mudah. Ini karena dao pilnya sudah berada di puncak dunia abadi. Sedangkan untuk pil dewa, Mouji belum pernah menyentuhnya. Meskipun dia hanya bisa memadatkan energi unsur dewa di dunia abadi, Mouji telah memperoleh setumpuk besar kristal dewa. Jika dia tidak berkultivasi, hatinya akan gatal. Dua bulan kemudian, Mouji berdiri dari tumpukan kristal dewa. Memang, seperti dugaannya, kultivasinya telah mencapai lingkaran besar dewa baru lahir level 2 dan energi unsur dewanya semakin padat. Namun, dia masih belum bisa naik ke level 3. Aku bisa pergi sekarang. Mouji mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya. Hukum yang kacau di luar sudah mulai tenang. Dua jam kemudian, Mouji berdiri di tanah. Beberapa bulan lalu, tak seorang pun tertinggal di sini. Meskipun hukum di sini tidak sempurna, energi unsur dewa Mouji telah mencapai tingkat tertentu. Saat dia keluar, dia bisa merasakan spiritualitas daul langit dan bumi yang bahkan lebih kuat. Dia tidak perlu berkultivasi. Kultivasinya langsung menembus dewa baru lahir level 2 dan memasuki level 3. Jika dia bertarung dengan Wu Liang sekarang, Mouji pasti tidak akan membiarkan orang itu lolos dengan lengan patah. Meskipun dia telah membuang waktu setengah tahun lagi, Mouji tidak mempermasalahkannya. Hanya barang-barang di tubuh kakak senior kematian saja sudah cukup untuk menebusnya. Mouji melepas topengnya dan kembali ke penampilan aslinya. Seseorang telah melihatnya dan kakak senior kematian memasuki celah tersebut. Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Pendukung senior Broter Deat, Wu Liang itu jelas bukan orang biasa. Jika orang-orang tahu bahwa senior Broter Deat dibunuh olehnya, siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Seperti yang diharapkan Mouji, Mouji tidak menemukan hal baik apapun dalam 2 bulan berikutnya. Bukan saja dia tidak menemukan sesuatu yang baik, dia bahkan tidak melihat bayangan seorang pun. Saat Mouji tengah memikirkan arah mana yang harus ditujunya, dia justru menerima pesan dari seorang murid sekte surgawi Fana. Tepatnya, itu adalah sinyal mara bahaya. Mouji, bagaimanapun juga, adalah murid utama dari sekte Heavenly Mortal. Karena sekte Heavenly Mortal telah mengirimkan sinyal bahaya, bagaimana mungkin dia menunda lebih lama lagi. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin secara maksimal saat dia menyerbu. Dalam waktu kurang dari sejam, Mouji melihat sekelompok orang. Diperkirakan jumlahnya sedikitnya 100 hingga 200 orang. Gelombang aroma harum tercium. Aroma ini membuat Mouji merasa segar, seolah-olah tingkat kultifasinya telah mengendur. Semangat spiritual Mouji pun mengalir deras. Ia melihat sebuah pohon besar yang tingginya mencapai puluhan meter. Pohon besar ini dipenuhi buah-buahan. Buahnya masih hijau. Para petani di sekitarnya jelas menunggu buah ini matang. Buah ini belum matang, tetapi aromanya membuat Mouji merasa seolah-olah tingkat kultifasinya mulai menurun. Jelas, buah ini sangat berharga. Tidak heran mengapa ada begitu banyak orang berkerumun di sini. Namun, perhatian Mouji tidak tertuju pada pohon buah ini. Sebaliknya, ia melihat seorang kultifator yang berlumuran darah dan sekarat. Murid sekte Heavenly Mortal, Weiru, juga merupakan orang yang diberi token biok oleh Mouji. Weiru sudah kehilangan lengannya. Auranya lemah dan dia tidak sadarkan diri. Terlebih lagi, dia bahkan tidak memiliki cincin penyimpanannya. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar datang. Kau cukup cepat. Suara suram terdengar di samping telinga Mouji. Tatapan Mouji beralih dari Weiru ke pemilik suara suram ini. Dia adalah seorang kultifator dewa baru lahir level 7. Dari lambang sekte di jubahnya, dia seharusnya berasal dari sekte Dewa Sembilan Evolusi. Mouji tidak peduli dengan murid dewa baru dari sekte Dewa Sembilan Evolusi ini. Dalam satu langkah, dia tiba di sisi Weiru. Dia mengambil pil penyembuh dan memasukkannya ke mulut Weiru. Meskipun Mouji masih belum bisa meramu pil dewa, dia memiliki cukup banyak pil penyembuh di tubuhnya. Semua itu diperoleh dari tangan Wu Liang. Efek dari pil penyembuh itu tidak buruk. Ketika Weiru terbangun, hal pertama yang dia lakukan ketika melihat Mouji adalah berkata, Dasikiong, mereka memaksaku untuk mengirimimu pesan. Cepat pergi. Mouji akhirnya mengerti bahwa permintaan Weiru untuk meminta bantuan itu dipaksakan. Dia mengambil beberapa pil lagi dan memasukkannya ke dalam mulut Weiru. Apa yang terjadi? Bicaralah. Semut, biarkan kakekmu yang memberitahumu. Suara arogan lainnya terdengar. Setelah itu, dewa baru lahir berjanggut melangkah keluar dan hendak menyerang Mouji. Mouji berbalik dan menatap punggung kultifator itu. Tang Wu Zen, kau ingin melawanku. Dia bisa mengenali bahwa lelaki berjanggut ini berasal dari Phoenix Soul God Estate. Selain itu, ahli Naschen God dari Phoenix Soul God Estate, Tang Wu Zen, juga ada di sini. Meskipun Mouji benar-benar ingin membunuh, dia belum memahami situasinya. Terlebih lagi, tidak hanya ada satu atau dua kultifator dewa surgawi di sini. Seorang kultifator dewa baru lahir level 3 seperti dia tidak akan bisa bertindak seperti seorang tiran di sini. Tang Wu Zen berkata tanpa berkata apa-apa. Mouji, ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Meskipun dia mengatakan ini, dia masih menoleh ke kultifator berjanggut itu. Adik Huan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Phoenix Soul God Estate milikku untuk saat ini. Jangan menyerang. Mendengar bahwa Tang Wu Zen dipaksa berkompromi dengan satu kalimat dari Mouji, mata semua orang tertuju pada Mouji. Jika sebelumnya mereka memperlakukan Mouji sebagai seekor semut, sekarang Mouji tampaknya telah menjadi seekor semut yang agak aneh. Tentu saja, semut tetaplah semut. Setelah menyinggung sekte dewa sembilan evolusi, Mouji tidak punya pilihan lain selain mati di sini. Tidak perlu membicarakan lebih dari 20 murid dewa baru dari sekte dewa sembilan evolusi di sini. Bahkan ada tiga murid dewa surgawi. Mouji hanya berada di tahap dewa baru lahir dari sekte surgawi Fana. Tidak peduli bagaimana dia memaksa Tang Wu Zen untuk berkompromi, Mouji tidak memiliki kesempatan di hadapan sekte dewa sembilan evolusi. Ketika murid dewa baru tingkat tujuh dari sekte dewa sembilan evolusi mendengar bahwa Tang Wu Zen benar-benar menghentikan adik laki-lakinya di bawah ancaman Mouji, dia terkejut dan menghentikan langkahnya. Pil penyembuh yang diberikan Mouji kepadanya sangat manjur. Meskipun lengan Wairu belum tumbuh kembali, dia sudah mampu berdiri. Apa yang terjadi? Mouji bertanya dengan tenang. Wairu berkata dengan sedih. Dasi Kiong, sekte surgawi Fana telah hilang. Mouji mengerutkan kening sambil menepuk bahu Wairu. Adik Wairu, bahkan jika kita semua binasa di sini, sekte surgawi Fana akan tetap ada. Tidak, suara Wairu sedikit tercekat. Setahun yang lalu, leluhur Pang Jie dibunuh oleh tiga raja dewa. Apa? Niat membunuh Mouji meledak dan tubuh Wairu menjadi dingin. Bahkan murid dewa baru lahir dari sekte dewa sembilan evolusi yang ingin melangkah maju tanpa sadar mundur beberapa langkah. Maksudmu leluhur Pang Jie terbunuh. Suara Mouji berubah dingin saat dia menatap Wairu. Bagaimana kau tahu? Wairu berkata dengan sedih. Raja Dewa Sekte Sembilan Evolusi Bodi Kegelapan, Pavilion Garam Raja Dewa Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, dan Raja Dewa Yiming menemukan alasan yang sangat tidak masuk akal untuk bergandengan tangan dan membunuh leluhurku Pang Jie. Alasan mengapa aku tahu tentang ini adalah karena berita ini dibawa oleh orang-orang yang datang kemudian dan telah menyebar ke seluruh sarang domain dewa yang sedang menetas. Niat membunuh yang ekstrim memenuhi sekujur tubuh Mouji. Ia bahkan bisa merasakan kakinya gemetar. Itu bukan rasa takut, tetapi sejenis kemarahan yang berasal dari niat membunuh yang telah mencapai puncaknya. Mouji sangat memahami Pang Jie dan dia tahu bahwa Pang Jie pasti tidak akan mencari masalah. Raja Dewa Bodi Kegelapan dan Raja Dewa Pavilion Garam menemukan alasan untuk membunuh Raja Dewa Pang Jie dari Sekte Surga Wivana. Mouji sangat jelas tentang alasannya karena Pang Jie telah memberitahunya tentang hal itu. Mouji belum pernah bertemu dengan seorang ahli yang memperlakukannya dengan tulus seperti itu. Di matanya, Pang Jie adalah seorang senior dan guru. Alasan mengapa dia setuju memanggil Pang Jie sebagai saudara senior bukanlah karena dirinya sendiri, melainkan karena Sekte yang dianutnya. Dia akan mendirikan Sekte di masa mendatang jadi tidak mungkin dia memanggil seseorang dari Sekte lain dengan sebutan leluhur Pang Jie sebagai leluhurnya kan. Namun, di hati Mouji, Pang Jie adalah seorang tetua seperti leluhurnya Pang Jie. Sekarang setelah sesepu ini benar-benar dibunuh oleh beberapa sampah egois, bagaimana kemarahan di hatinya bisa meredah? Gelombang frustrasi memenuhi hatinya dan Mouji tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan dan kesabarannya. Saat Sekte Surgawi Fana masih ada, dia bisa menanggungnya, tetapi sekarang, dia tidak bisa. Dia mengambil sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Weiru. Tempat ini penuh dengan berbagai macam peluang, jadi kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Entah kita berjumpa lagi atau tidak, kau harus ingat bahwa kau dulunya berasal dari Sekte Fana Surgawi. Sekarang Pang Jie telah terbunuh, Mouji bahkan tidak perlu menggunakan jari kakinya untuk mengetahui bahwa Sekte Surgawi Fana tidak akan ada lagi. Dengan kata lain, dia baru bergabung dengan Sekte Fana Surgawi selama 2-3 tahun tetapi dia sekali lagi menjadi seorang kultivator nakal tanpa Sekte. Adapun alasan mengapa Weiru hampir terbunuh, Mouji bahkan tidak bertanya. Apa lagi yang perlu ditanyakan? Para raja dewa dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi bergandengan tangan untuk membunuh Pang Jie, jadi bagaimana mungkin murid-murid Sekte Dewa Sembilan Evolusi tidak membunuh murid-murid Sekte Fana Surgawi? Kakak senior, mari kita pergi bersama. Weiru juga mengerti bahwa jika leluhur Pang Jie pergi, Sekte Surgawi Fana juga akan pergi. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Jika aku pergi bersamamu hari ini, aku tidak akan pernah bahagia selama sisa hidupku. Merasakan aura Mouji yang tegas, hati Weiru bergetar. Dia tahu apa maksud Dasikiong ini. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia masih ingin tetap tinggal untuk membunuh beberapa murid dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Kakak senior, kedua Sekte ini memiliki total 40 hingga 50 murid dewa baru dan beberapa ahli dewa surgawi. Jika kamu tetap di sini, hati Weiru dipenuhi dengan kekhawatiran. Mouji terkekeh. Setiap orang pasti pernah melakukan beberapa hal bodoh dalam hidup. Jika aku tidak melakukan ini hari ini, tingkat kultifasiku tidak akan pernah meningkat. 932 Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix memiliki total 44 dewa baru dan 5 dewa surgawi. Dari kelima dewa surgawi, yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi berada di tingkat dewa surgawi 4, sedangkan empat lainnya berada di tingkat dewa surgawi 1 atau tingkat 2. Mouji percaya bahwa tidak semua orang akan sehebat kakak senior kematian. Bahkan jika dia tewas dalam pertempuran, dia masih bisa mendapatkan beberapa dari mereka. Jika dia memilih melarikan diri saat dia bisa bertarung, maka dia pasti bukan Mouji. Ketika Weiru mendengar kata-kata Mouji, hatinya terasa panas. Dia berkata dengan kasar, Dasikiong, jika aku, Weiru, pergi sendiri hari ini, aku tidak akan bahagia selama sisa hidupku. Jika kakak senior tewas dalam pertempuran, aku, Weiru, juga bisa tewas dalam pertempuran. Selagi dia bicara, Mouji sudah menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk menuliskan rune kekosongan. Ketika mendengar kata-kata Weiru, Mouji menepuk bahu Weiru dan berkata, nanti saat aku menyerang, aku pasti tidak akan membedakan antara kawan dan lawan. Jika kau tetap di sini, tangan dan kakiku akan terikat. Selain itu, aku memiliki seni sakral melarikan diri tingkat puncak. Mungkin, aku masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Lagipula, bahkan jika aku mati, jika kamu mampu memperoleh beberapa kesempatan di tempat ini, kamu akan memiliki seseorang untuk membalas dendam di masa depan. Weiru menjadi tenang. Dia mengerti bahwa meskipun dia tinggal di sini, dia hanya akan menjadi beban bagi Mouji. Saat memikirkan kalimat terakhir Mouji, Weiru berkata dengan tegas, Dasikiong, selama aku, Weiru, selamat, bahkan jika aku tidak bisa membalas dendam di masa depan, aku akan mewariskannya kepada keturunanku. Suatu hari, aku akan membalas dendam untuk Sekte Surgawi Fana dan Dasikiong. Baiklah, ayo berangkat. Mouji mendorong Weiru dan niat membunuhnya berubah menjadi cahaya tajam. Di hadapan cahaya tajam ini, banyak kultifator bergegas memberi jalan. Setelah Weiru menyerbu, tak seorang pun benar-benar menghentikannya. Baru setelah Weiru pergi, kultifator dewa baru lahir level 7 dari Sekte Dewa 9 Evolusi itu mencibir, tidak masalah apakah sampah bisa pergi atau tidak. Sebenarnya, aku datang ke sini terutama untuk mencarimu. Ku dengar kau adalah Dasikiong dari Sekte Surgawi Fana dan kau memiliki kemampuan untuk memperoleh begitu banyak tempat untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Aku penasaran, dari mana kau memperoleh tempat itu. Ketika Kuyu mendengar ini, dia juga menolak ke Mouji. Dia pernah mengundang Mouji, namun Mouji menolaknya. Dia tidak benar-benar tidak senang dengan Mouji. Lagi pula, Sekte Surgawi Fana bukanlah Sekte Besar. Dapat dimengerti bahwa Mouji tidak ingin menyinggung siapapun. Yang tidak disangkanya adalah Mouji ternyata mampu memperoleh begitu banyak token biok untuk memasuki tempat ini. Kita harus tahu bahwa dia bahkan menggunakan token biok sebagai syarat untuk mengundang Mouji. Jika Mouji benar-benar memiliki begitu banyak token biok, maka tidak mengherankan jika persyaratannya tidak terlalu meyakinkan. Mouji melirik ke arah kultifator dewa baru lahir level 7 ini dan berkata sambil tersenyum, sebentar lagi, aku akan menjawabmu dengan tulus. Setelah mengatakan ini, tatapan Mouji tertuju pada kerumunan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku berhasil mendapatkan beberapa ratus ribu kristal kisi dewa. Selain itu, kristal kisi dewa ini semuanya adalah bintang 2 ke atas. Hari ini, aku ingin menjual kristal kisi dewa ini. Mendengar perkataan Mouji, kerumunan di sekitarnya mulai bergerak. Mata beberapa orang bahkan memerah. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu buah dewa baru lahir. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Mouji memiliki beberapa ratus ribu kristal kisi dewa, mereka bahkan lupa tentang buah dewa baru lahir. Buah dewa baru lahir sangatlah berharga. Selama seseorang berada di tahap dewa baru lahir, satu buah saja dapat memungkinkan seorang kultifator tahap dewa baru lahir untuk naik satu tingkat. Akan tetapi, dibandingkan dengan kristal kisi dewa, buah dewa baru bahkan tidak layak untuk dilihat. Tanpa buah dewa baru, dewa baru dapat mengandalkan akumulasi waktu dan sumber daya kultifasi untuk maju. Akan tetapi, dewa yang baru lahir masih belum akan mampu memadatkan kisi dewa. Tanpa kisi dewa, seseorang tidak akan mampu melangkah ke tahap dewa surgawi, apalagi meraih tahta dewa yang legendaris. Semuanya, tenanglah. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jimat pelarianku dan segera pergi. Aku yakin tidak akan ada yang bisa mengejarku dengan jimat pelarian darah spasialku. Mouji berteriak sambil melihat ke arah kerumunan. Memang benar, ketika mereka mendengar bahwa Mouji memiliki jimat pelarian darah spasial, semua orang menjadi tenang dan mendengarkan kata-kata Mouji. Dari kejauhan, Kuyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Mouji ini benar-benar mencari kematian. Orang-orang dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi hendak membunuhnya, tetapi dia masih ingin menjual kristal kisi dewa. Kalau ini bukan cari mati, lalu apa? Lebih jauh lagi, berapa banyak keberuntungan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan ratusan ribu kristal kisi dewa? Benda seperti kristal kisi dewa sangatlah langka di domain dewa saat ini. Tidak perlu berbicara tentang ratusan ribu, hanya sepuluh ribu kristal kisi dewa sudah cukup bagi seorang kultifator tahap dewa baru lingkaran besar untuk memadatkan kisi dewa. Setelah kerumunan itu tenang, Mouji mengeluarkan batu hitam yang digalinya dari half immortal domain dan melemparkannya ke udara. Semuanya, gunakan kemauan spiritual kalian untuk memindai benda ini. Mari kita lihat nilainya sebelum kita bicara. Ya ampun, ini adalah kristal kisi dewa bintang 3. Tidak, kristal kisi dewa ini bahkan mungkin melampaui bintang 3, sebuah desahan terdengar dan kerumunan menjadi semakin heboh. Buah dewa baru yang akan segera matang itu bahkan kurang menarik perhatian. Bahkan para kultifator tahap dewa surgawi yang telah memadatkan kisi dewa mereka menatap Mouji dengan mata membara. Untuk memadatkan kisi dewa di domain dewa, kisi dewa yang bagus semakin sedikit. Selain itu, tidak ada buah dao kisi dewa bermutu tinggi. Hanya kristal kisi dewa yang kadang-kadang dapat diperoleh dari bintang 2 dan di atasnya. Sekarang setelah Mouji mengeluarkan begitu banyak kristal kisi dewa bintang 3 ke atas, mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikannya. Hal ini dikarenakan kristal kisi dewa yang baik tidak hanya dapat memungkinkan para dewa baru lingkaran besar untuk memadatkan kisi dewa mereka, namun juga dapat memungkinkan para kultifator tahap dewa surgawi untuk memurnikan dan meningkatkan kisi dewa mereka sendiri. Kebanyakan kultifator tahap dewa surgawi memadatkan kisi dewa mereka menggunakan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang akan begitu boros hingga menggunakan kristal kisi dewa untuk meningkatkan kisi dewa mereka sendiri? Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, semua teman tahu, aku telah memutuskan untuk menjual ratusan ribu kristal kisi dewa ini kepada 10 kultifator tahap dewa surgawi. Saat Mouji mengatakan ini, dia melihat beberapa kultifator sekte dewa sembilan evolusi hendak menyerang. Dia buru-buru menambahkan, tentu saja, sekte fana surgawi milikku telah menyinggung sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix sebelumnya. Nanti, aku akan memberikan kristal kisi dewa yang tersisa kepada kedua sekte ini. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Sekte surgawi fana saya masih perlu bergantung pada kedua sekte ini di masa depan. Mendengar perkataan Mouji, hampir semua orang menampakkan ekspresi jijik. Sekte fana surgawi akan segera dimusnahkan oleh sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix. Bahkan leluhur mereka pun dibunuh oleh mereka. Sekarang, para pengikut sekte fana surgawi ini masih berpikir untuk mengjilat orang lain. Mereka benar-benar semut yang mencoba mencuri hidup mereka. Mendengar perkataan Mouji, beberapa kultifator sekte dewa sembilan evolusi yang ingin melangkah maju pun menghentikan langkah mereka. Jika Mouji bisa memberi mereka barang itu, itu akan lebih baik. Lagi pula, ada ratusan orang di sini. Bahkan jika sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix bergabung, mereka tetap akan dirugikan. Begitu pertarungan dimulai, tidak perlu lagi membicarakan bagaimana Mouji bisa lolos. Bahkan yang lain tidak akan bisa menyaksikan pertarungan sekte dewa sembilan evolusi memperebutkan kristal. Kepada siapa kau menjual? Surgawi level 4 berkata dengan suara rendah. Mouji tersenyum saat menyerahkan 10 cincin penyimpanan yang telah disiapkannya kepada keempat kultifator dewa surgawi ini. Dia bahkan tidak menyebutkan apapun tentang kristal kisi dewa. Saat ke-10 kultifator dewa surgawi ini menerima cincin penyimpanan Mouji, transmisi suara Mouji terdengar di telinga mereka. Ada segel di dalam cincin ini. Setelah 2 jam, segel akan otomatis hilang. Namun, dalam 2 jam ini, kamu tidak boleh menggunakan keinginan spiritualmu untuk menghancurkan segel. Jika tidak, ruang di dalam cincin akan runtuh dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. 10 kultifator dewa langit menatap Mouji. Niat membunuh mereka begitu kuat sehingga jika Mouji berani mengatakan sesuatu yang tidak pantas, akan sulit baginya untuk bertahan hidup hari ini. Mouji menyampaikan pesannya sekali lagi. Semua orang dapat menggunakan keinginan spiritual mereka untuk memeriksa isi cincin itu. Selama mereka tidak merusak segelnya. Sebelum Mouji sempat selesai bicara, kehendak spiritual 10 kultifator dewa surgawi meresap ke dalam cincin itu pada saat yang sama. Ketika mereka melihat puluhan ribu kristal kisi dewa bintang 3, mereka semua terkejut senang. Tanpa membayar satupun kristal dewa, mereka sebenarnya mampu memperoleh puluhan ribu kristal kisi dewa ini dengan mudah. Suara Mouji terdengar di telinga 10 kultifator dewa surgawi ini. Bagaimana mungkin aku berani meminta kristal dewa kalian? Aku hanya punya satu permintaan. Nanti, jika kultifator dewa surgawi dari sekte dewa 9 evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix menyerangku, kalian semua dapat membantuku menghalangi mereka. Bahkan jika itu hanya untuk waktu setengah dupa, itu sudah cukup. Oh benar, tidak perlu bagi kalian yang sedikit itu untuk membunuh para kultifator dari sekte dewa 9 evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix. Seorang kultifator dewa surgawi yang tinggi dan tegap menatap Mouji dengan penuh arti dan berkata, bagus sekali, aku bisa membantumu menghalanginya. Dia menduga Mouji telah melihat penyamarannya. Namun, dia tidak merasakan aura spiritual Mouji yang sedang mengamatinya. Sisanya saling memandang dan mengangguk. Jelas, kondisi Mouji telah menggerakkan mereka. Sekte dewa 9 evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix mungkin kuat, tetapi mereka menyamar. Mereka tidak akan membunuh pengikut kedua sekte ini. Adapun pemblokiran setengah waktu dupa, keke, mereka bisa berhenti bermimpi. Asal mereka bisa menghalangi satu atau dua gerakan, bukankah akan berhasil kalau mereka berpura-pura terluka dan mundur. Meski mereka tidak memblokirnya, memangnya kenapa kalau mereka mengulur waktu sedikit. Mouji mencibir dalam hatinya. Membantunya menghalangi waktu setengah dupa. Apakah mereka menganggapnya idiot? Asal orang-orang ini dapat menghalangi satu gerakan dari para kultifator dewa surgawi dari sekte dewa 9 evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix, itu sudah cukup baginya. Setelah mengirim 10 cincin itu, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, sebelumnya, aku sudah mengatakannya. Permusuhan antara sekte fana surgawi, sekte dewa 9 evolusi, dan perkebunan dewa jiwa Phoenix harus diselesaikan daripada dibiarkan terus berlanjut. Sekarang, bolehkah aku mengundang teman-temanku dari 9 Evolutions God Sec dan Phoenix Soul God Estet untuk datang? Setiap temanku akan diberikan 20 ribu kristal kisi dewa sebagai tanda ketulusan sekte heavenly mortalku. Mouji memiliki senyum di wajahnya dan nadanya sangat hangat dan lembut. 933 Hahaha! Suara tawa keras terdengar. Seorang kultifator dewa surgawi level 2 dari sekte dewa 9 evolusi berkata, tidak buruk, kamu sangat mudah beradaptasi. Biasanya, orang yang mudah beradaptasi akan berumur panjang. Setelah dewa surgawi ini selesai berbicara, dialah orang pertama yang keluar. Mouji tersenyum meminta maaf sambil terus menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk mengeluarkan rune susunan kehampaan. Tak lama kemudian, ke-49 kultifator dari kedua sekte itu berdiri. Mereka hanya berjarak 10 langkah dari Mouji saat mereka menatap tangan Mouji. Mereka menunggu Mouji untuk membagikan kristal kisi dewa miliknya. Setelah Mouji membagikan kristal kisi dewa miliknya, mereka akan terus merebutnya. Jika Mouji mampu mengeluarkan kristal kisi dewa sebanyak itu, itu berarti dia pasti punya lebih banyak lagi. Mouji terkekeh sambil meletakkan tangannya di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, ia menyampaikan pesan kepada 10 kultifator yang mengambil kristal kisi dewa miliknya. Selama kalian bersedia membantu, kristal kisi dewa milikku akan menjadi milik kalian. Saat semua orang menatap cincin penyimpanan Mouji, Mouji melambaikan tangannya. Lima garis elemen dan cahaya tombak yang tak terbatas tiba-tiba melesat keluar. Dia bermain curang. Bunuh dia. Seorang dewa surgawi dari sekte dewa sembilan evolusi telah menatap Mouji. Dia sudah lama menduga bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Mouji. Sekarang Mouji bergerak, dialah orang pertama yang merasakannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta karun ajaibnya untuk menyerang Mouji. Lima garis elemen Mouji berubah menjadi ruang lima elemen. Setelah itu, cahaya tombak yang tak terbatas menyapu ke arah 49 kultifator seperti gurun yang mengamuk. Jurus pamungkas Mouji adalah menggunakan bendera susunan kehampaan dari saluran penyimpanan rohnya untuk beresonansi dengan bendera susunan cahaya tombak dari seni sakral gurun besarnya guna membentuk susunan perangkap maut tingkat satu puncak. Mengenai fakta bahwa lima garis elemen akan mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh Huliang, Mouji telah mengesampingkannya. Sekte surgawi fana sudah musnah. Apalagi yang menjadi kekhawatirannya. Setelah pertempuran ini, sulit dikatakan apakah Mouji akan mampu bertahan hidup. Of! 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 Kepala tujuh hingga delapan kultifator dewa baru lahir tersapu oleh lima garis elemen Mouji. Beberapa roh primordial yang kebingungan berkeliaran di sekitar ruang lima elemen Mouji. Sebelum roh-roh primordial ini dapat menemukan jalan keluar, sambaran petir menyambar. Dalam ketergesaannya, setelah membunuh hampir sepuluh dewa baru, serangan dari lima dewa surgawi datang pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa Mouji menghadiahkan sepuluh kultifator dewa surgawi dengan kristal kisi dewa adalah karena dia khawatir beberapa dari mereka tidak bersedia membantu. Kenyataannya persis seperti dugaan Mouji. Meskipun sepuluh kultifator dewa surgawi yang dipilihnya semuanya menyamar, hanya empat dari mereka yang benar-benar menyerang. Adapun yang lainnya, mereka berpura-pura panik dan tidak bereaksi tepat waktu, atau mereka mengeluarkan harta karun ajaib mereka karena terkejut. Namun, mereka tidak mengeluarkan harta karun ajaib mereka sama sekali. Terhentinya keempat kultifator dewa surgawi dari sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix sudah menjadi kebahagiaan besar bagi Mouji. Awalnya, Mouji sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika hanya ada dua orang, dia pasti akan mengeluarkan kitab Luo dan Pedangkun Wu. Namun, saat kitab Luo dan Pedangkun Wu dikeluarkan, tamatlah riwayatnya. Dia akan terjebak dalam pengepungan semua orang. Mouji tahu bahwa meskipun ada empat orang yang menghalangi keempat kultifator dewa surgawi, mereka berempat pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Paling-paling, mereka hanya akan mampu menghalangi satu serangan untuknya. Maka, hampir pada saat yang sama ketika mereka berempat menghadang para kultifator dewa surgawi dari Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sect, Mouji langsung menyerah dalam pertahanannya dan menembakkan sembilan anak panah kehendak spiritual. Bahkan dengan lautan kesadaran dan saluran penyimpanan roh milik Mouji yang kuat, sembilan panah kehendak spiritual menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sedikit kosong. Bagaimana mungkin Mouji masih peduli dengan racun pil dan efek sampingnya? Beberapa botol pil Zinatur dituangkan ke dalam mulut Mouji. Tombak yang baru ditempanya berubah menjadi jurang surgawi. Ini merupakan salah satu dari empat serangan halbertnya, Remnan Chasem. Seperti dugaan Mouji, setelah keempat kultifator dewa surgawi memblokir satu serangan untuk Mouji, mereka berempat terluka dan mundur pada saat yang sama. Bagi Mouji, ini sudah cukup. Setelah sembilan panah kehendak spiritual ditembakkan, niat membunuh dan niat mati di ruang ini semuanya tersapu. Pada saat keempat kultifator dewa surgawi diblokir, panah kehendak spiritual melesat ke lautan kesadaran mereka. Meskipun keempat kultifator yang membantu Mouji memblokir satu serangan, tetap saja dianggap bahwa Mouji telah bekerja sama dengan mereka. Keempat kultifator dewa surgawi dari sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix memuntahkan setegup darah. Meskipun mereka adalah kultifator dewa surgawi, terkena dua panah kehendak spiritual bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Saat dua anak panah kehendak spiritual melesat ke lautan kesadaran mereka, lautan kesadaran mereka berada dalam keadaan kacau dan terkoyak. Sebelum mereka sempat menyesuaikan diri, jurang sisa milik Mouji berubah menjadi cahaya tombak sepanjang 30 ribu meter. Mouji tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membunuh keempat kultifator dewa surgawi ini. Selain itu, kesempatan ini hanya berlangsung selama satu tarikan nafas. Jika dia tidak bisa membunuh mereka kali ini, tanpa bantuan para kultifator dewa surgawi, dia hanya bisa menunggu kematian. Semut, beraninya kau. Lautan kesadaran kultifator dewa surgawi level 4 itu jauh lebih kuat daripada tiga lainnya. Meskipun Mouji menembakkan dua panah kehendak spiritual secara berurutan, dia tetap yang pertama membalas. Akan tetapi, di saat berikutnya, lima benang elemen milik Mouji membentuk susunan perangkap maut yang hampa. Bagi seorang kultifator dewa surgawi, ia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk melepaskan diri dari susunan perangkap maut kehampaan ini, yang disusun menggunakan rune kehampaan dan burun besar. Semua ini ada dalam perhitungan Mouji. Yang ia inginkan adalah satu tarikan waktu ini. Tepat saat dia bersiap bertarung sampai mati dengan para kultifator dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, satu tarikan waktu ini ada dalam perhitungannya. Yang lebih penting, Mouji hanya berada di tahap dewa baru lahir tingkat dasar. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin bertarung sampai mati dengan hampir 50 kultifator tahap dewa surgawi, itu hanya lelucon. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Tetapi sekarang, hal ini lebih nyata daripada emas asli. Hah! Lima kabut darah menyembur keluar. Keempat kultifator dewa surgawi yang diminta Mouji untuk dihadang semuanya terpotong menjadi dua oleh jurang sisa Mouji. Kabut darah kelima menyembur keluar dari tubuh Mouji. Meskipun kultifator dewa surgawi itu terkena panah kehendak spiritual Mouji, harta sihirnya masih mendarat di dada Mouji. Meskipun Mouji memiliki fisik dewa tahap akhir, serangan ini tetap menyebabkan lubang berdarah muncul di dada Mouji. Tulang-tulangnya dapat terlihat dengan jelas. Kalau bukan karena tubuh jasmaninya yang kuat dan panah kehendak spiritualnya, dewa surgawi ini pasti sudah mampu menghancurkan separuh tubuhnya. Hah! Hah! Of! Setelah lima kabut darah, sepuluh luka darah lainnya muncul di tubuh Mouji. Para kultifator dewa baru ini bereaksi dengan mengeluarkan harta sihir mereka untuk menyerang Mouji. Sejak Mouji menyerang hingga saat ia membunuh tujuh dewa baru dan empat dewa surgawi, ia terluka para oleh seorang kultifator dewa surgawi. Semua ini terjadi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu singkat ini, sebelas orang dari Nine Evolutions, God Sec dan Phoenix Soul God Is That Terbunuh. Selain itu, ada empat kultifator dewa surgawi di antara sebelas orang ini. Semua orang mengira Mouji mampu membunuh ketujuh dewa baru itu karena serangan diam-diamnya. Membunuh empat dewa langit juga karena serangan diam-diamnya. Sebelumnya, dia mengeluarkan kristal kisi dewa untuk meminta bantuan seseorang untuk memblokir serangan dari empat dewa surgawi. Kemudian, dia menyelinap menyerang dan membunuh keempat dewa surgawi. Namun, tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Mouji untuk melakukan serangan diam-diam. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa Mouji telah memasang kombinasi rune arai kehampaan dan gurun besar miliknya. Pada saat ini, seluruh tubuh Mouji berlumuran darah. Lebih dari 30 kultifator dewa baru lahir dari sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix semuanya berdiri di belakang kultifator dewa surgawi tingkat 2. Mouji, jika aku tidak menyeret jiwamu keluar dan membakarnya perlahan, maka aku, Ping Hong, akan menyanyiakan semua tahun kultifasi ini. Dewa surgawi yang tersisa menatap Mouji. Amarah di matanya begitu kuat sehingga dia ingin melahap Mouji. Meskipun dia sangat marah, dewa surgawi dari sekte dewa sembilan evolusi ini tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menatap 10 kultifator dewa surgawi yang mengambil cincin penyimpanan Mouji dan berkata, kalian mundur sekarang dan sekte dewa sembilan evolusi ku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kalian masih ingin ikut campur dalam masalah ini, maka kalian akan menjadi musuh sekte dewa sembilan evolusi ku dan perkebunan dewa jiwa Phoenix. Dewa surgawi dari sekte dewa sembilan evolusi ini tidak perlu mengatakan apapun. Pada saat ini, 10 kultifator dewa surgawi yang mengambil kristal kisi dewa Mouji mulai mundur. Mouji tidak mengambil inisiatif untuk mengaktifkan rune arai miliknya untuk menjebak orang-orang ini. Kultifasinya terlalu rendah. Kalau tidak, dia tidak akan meminta para kultifator dewa surgawi ini untuk membantunya. Kau punya nyali. Tadi, kau seharusnya menggunakan panah kehendak spiritual, kan? Jika kau bersedia menyerahkan metode kultifasi panah kehendak spiritual kepadaku, aku bersedia membantumu menghalanginya untuk sementara waktu lagi, yang memungkinkanmu untuk membunuh kultifator dewa surgawi tingkat dua ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Mouji. Mouji tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa orang ini adalah orang yang membantunya menghalangi dewa surgawi terkuat dari sekte dewa sembilan evolusi. Kalau tidak, dia hanya akan mampu membunuh paling banyak dua dewa surgawi. Mouji tampak tidak ragu-ragu saat mengeluarkan sepucuk surat giyok. Setelah menuliskan beberapa kata, dia melemparkan surat giyok itu ke kultifator jangkung itu. Serang, ubah tubuh jasmaninya menjadi pasta daging dan tinggalkan roh primordialnya. Saat Mouji melemparkan surat giyok itu, kultifator dewa surgawi level dua yang tersisa berteriak. Ini karena dia melihat bahwa sepuluh dewa langit, yang awalnya tidak ingin menyerang, telah mundur. Inilah sebabnya dia tidak lagi memiliki keraguan. Pada saat yang sama, Mouji juga menerkam ke arah kultifator dewa surgawi level dua. Kali ini, tinjunya menggambar diagram yin yang di udara saat terbang ke arah kultifator dewa surgawi level dua ini. Di sampingnya, Tang Wuzhen melihat diagram yin yang milik Mouji dan tindakannya secara tidak sadar melambat. Roda kehidupan dan kematian Mouji masih meninggalkan rasa takut yang membekas di hatinya. Dari tindakan Mouji, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah roda kehidupan dan kematian. Semut. Melihat Mouji masih berani menyerangnya, dewa surgawi ini mendengus penuh kebencian saat dia juga menerkam ke arah Mouji. Tanpa bantuan dewa surgawi, di matanya, Mouji hanyalah seekor semut di antara semut. Dewa surgawi ini masih berada di udara ketika aura kematian menguncinya. Yang membuatnya ketakutan adalah bahwa ruangnya sebenarnya disegel oleh seseorang. Pasti ada seseorang yang membantunya dalam kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, dia tidak akan mampu menyegel ruangnya, bahkan untuk setengah tarikan napas. Hah! Kabut darah meledak. Meskipun dia hanya disegel sesaat, saat ini sudah cukup bagi roda kehidupan dan kematian untuk berubah. 10 Kultifator Dewa Surgawi yang menerima cincin penyimpanan Mouji mundur. Pada saat ini, Mouji juga membunuh Dewa Surgawi terakhir dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. 934 Mouji sangat berterima kasih kepada Kultifator Dewa Surgawi yang telah membantunya di saat-saat terakhir. Jika bukan karena Kultifator Dewa Surgawi itu, meskipun hanya ada satu Dewa Surgawi yang tersisa, dengan begitu banyak Dewa baru, Mouji tidak akan mampu membunuh Dewa baru lagi. Daripada mengatakan bahwa Dewa Surgawi terakhir dibunuh oleh roda kehidupan dan kematiannya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Dewa Surgawi sebelum dia pergi. Bagi Mouji, tidak perlu membicarakan tentang panah kehendak spiritual. Dia bahkan bersedia memberikan jari tujuh dunia miliknya. Seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang menatap Mouji dan ketiga puluh Dewa baru yang baru lahir. 5 Kultifator Dewa Langit telah tewas. Meskipun mereka tewas karena rencana Mouji, tidak ada yang berani meremehkan Mouji. Sekarang Mouji bertarung melawan 30 Dewa baru sendirian, ditambah dengan luka parah Mouji, sulit untuk memprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Serang, sekuat apapun dia, dia hanya satu orang. Tang Wuzhen berteriak sambil mengeluarkan ruang kosmosnya. Saat masih ada Kultifator Dewa Surgawi, Tang Wuzhen tidak perlu menonjol. Sekarang semua Kultifator Dewa Surgawi dari kedua sekte telah dibunuh oleh Mouji, dia hanya bisa tampil menonjol. Mouji bahkan tidak mengatakan sepatah katapun saat tali lima elemen berubah menjadi lima cahaya pembunuh yang melesat ke arah salah satu dari mereka. Tombaknya sekali lagi memenuhi langit dengan cahaya tombak serta runeh susunan penyembunyian untuk membentuk susunan perangkap kematian sementara. Kilatan petir berjatuhan dari cahaya tombak itu sementara aliran air jatuh dari langit. Di bawah setiap sungai, seorang petani akan dimusnahkan. Setiap kali tali lima elemen menyapu, pasti ada seorang Kultifator yang terbunuh. Pada saat ini, Mouji membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk menyerang. Lebih dari 30 dewa baru lahir yang terperangkap dalam susunan perangkap maut juga menyerang Mouji dengan sekuat tenaga. Suara tulang patah terdengar terus-menerus saat kabut darah meledak di dalam tali lima elemen. Cahaya dari harta karun sihir bersinar terang saat energi elemen meraung tanpa henti. Pada saat yang sama, pembunuhan berantai Mouji yang tidak waspada menyebabkan dia menderita lebih banyak luka setiap kali dia membunuh seseorang. Ini adalah perseteruan antar sekte. Meskipun mereka tahu bahwa sekte surgawi fana kemungkinan akan dimusnahkan, tidak ada yang akan ikut campur. Mouji ini sangat kuat. Mungkinkah dia dewa surgawi? Salah satu kultifator yang menyaksikan bertanya dengan kaget. Tentu saja tidak. Seorang kultifator yang telah menempak kisi-kisi dewanya akan dapat mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Mouji paling tinggi berada di tahap dewa baru lahir-akhir. Teknik sekte fana surgawinya tidak memperlihatkan spiritualitas dao apapun, jadi dia tampaknya berada di tahap dasar dewa baru lahir. Kalian semua salah. Mouji itu pasti berada di tahap dewa baru lahir awal dan bukan di tahap dewa baru lahir-akhir. Di tengah-tengah diskusi, sebuah suara percaya diri terdengar. Tidak ada yang meragukan kata-kata ini karena orang yang berbicara itu bernama Lin Feng. Dia adalah seorang jenius tingkat puncak dari sekolah Dao Forgotten Creek dan berada di level dewa surgawi 5. Bahkan jika dia menyembunyikan kultifasinya, dia masih dapat melihatnya di matanya. Ini karena Lin Feng masih memiliki mata spiritual. Mata spiritualnya dapat melihat melalui kultifasi tersembunyi apapun. Di antara sekelompok orang ini, satu-satunya yang khawatir mungkin adalah Kuyu. Ketika Kuyu melihat Mouji mengeluarkan garis lima elemen, dia tahu bahwa Mouji adalah orang yang sedang dicarinya. Berpikir kembali pada apa yang dikatakan Sekte Dewa Sembilan evolusi tentang Mouji yang memiliki beberapa penempatan untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi, dia semakin yakin bahwa Mouji adalah orang yang menyelamatkannya. Terlebih lagi, Mouji memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mouji membunuh lima dewa surgawi secara berturut-turut dan kini bertarung dengan puluhan dewa baru. Apa yang aneh tentang dia yang mampu menggunakan kehendak spiritualnya di dasar sarang domain dewa? Dia gembira sekaligus khawatir. Kalau saja ini bukan karena konflik antar Sekte, dia mungkin akan bergegas membantu. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa terburu-buru maju. Mudah baginya untuk terburu-buru, tetapi apa yang terjadi setelah itu rumit. Dia adalah murid inti dari Forgotten Creek Dao School. Sekarang para murid dari Heavenly Mortal Sek, Nine Evolutions God Sek dan Phoenix Soul God Estet bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tindakannya mewakili keinginan Forgotten Creek Dao School. Karena semakin banyak kultifator dari kedua Sekte tersebut yang dibunuh oleh Mouji, jumlah luka di tubuh Mouji juga meningkat. Danau ungu di lautan kesadarannya hampir mengering, dan kesadarannya mulai kabur. Pembakaran darah vitalnya yang terus-menerus telah menyebabkan rambutnya memutih dan kering. Akan tetapi, dia tidak peduli sambil menelan segenggam pil dan mengirimkan seni sakral demi seni sakral. Pada saat ini, dia hanya membunuh dan membunuh. Sekalipun dia berada di tahap fisik dewa tingkat lanjut, dia tak akan mampu bertahan dalam situasi seperti ini, di mana dia bahkan tak mampu membela diri. Tak perlu dibicarakan lagi soal lubang berdarah di dadanya, bahkan tulang-tulang di tubuhnya pun bisa terlihat. Salah satu kakinya terpotong oleh pancaran harta karun ajaib dewa baru lahir, dan salah satu lengannya hancur berkeping-keping oleh harta karun ajaib. Pada saat ini, Mouji bahkan belum bisa dianggap sebagai orang seutuhnya. Namun, dia tampak sudah gila karena tidak membela diri. Setiap kali dia menyerang, nyawa orang lain akan melayang. Kalau saja dia tidak berada di tahap fisik dewa tingkat lanjut, kalau saja dia tidak memiliki saluran vitalitas, kalau saja dia tidak memasang susunan perangkap maut sebelumnya. Beberapa Mouji pasti terbunuh. Dia adalah anak panah yang sudah hampir habis. Semuanya, jangan bertarung sendirian. Tang Wuzhen bisa merasakan ada jarak antara mereka dan Mouji. Namun, jarak itu tidak cukup bagi Mouji untuk membunuh puluhan dari mereka. Strategi mereka sebelumnya benar-benar salah. Di bawah susunan perangkap maut yang dipasang Mouji, mereka seharusnya tidak bertarung sendiri. Kalau saja mereka bisa bekerja sama dengan tertib, bahkan beberapa Mouji pun akan terbunuh oleh mereka. Sebelum Tang Wuzhen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat hanya ada empat orang yang tersisa di sampingnya. Sudah terlambat, bagaimana mungkin empat orang bisa membentuk serangan berlapis yang efektif. Mouji bisa merasakan kesadarannya menjadi kacau. Bahkan Tang Wuzhen di depannya telah berubah menjadi dua sosok yang kabur. Hah! Seorang kultifator dari Phoenix Soul God Estate menggunakan bilah cahaya untuk membelah perut bagian bawah Mouji. Bahkan ususnya pun ikut tercabut. Mouji, yang hanya memiliki satu kaki, tidak dapat berdiri lagi dan terjatuh ke tanah. Mouji bersikap seolah-olah dia tidak melihat apapun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tombak kelas rendahnya mengiris dahi lawannya. Pertempuran tragis itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Terbuat dari apakah Mouji ini. Dia hanyalah manusia batu yang tidak bisa dibunuh. Semua orang hanya bisa melihat aliran darah segar yang menyembur keluar dari tubuh Mouji. Mereka hanya bisa melihat tulang-tulang Mouji yang patah. Bahkan ketika Mouji jatuh ke tanah, dia tidak menghentikan pembantaiannya atau menerima nasibnya. Mungkin pertarungan berdarah ini baru berakhir ketika dia benar-benar terjatuh ke tanah dan tidak dapat bangkit lagi. Buah dewa baru sudah matang, suara terkejut terdengar. Pada saat yang sama, aroma menyegarkan meresap ke dalam tubuh semua orang. Pada saat itu, semua orang menyerbu ke arah pohon buah dewa baru dan bertarung memperebutkan buah dewa baru. Saat ia diserang oleh aroma buah dewa baru yang matang, pikiran Mouji sedikit terguncang. Momen singkat yang jernih ini menyebabkan ia menghancurkan sendiri susunan jebakan maut rune kehampaannya tanpa ragu-ragu. Ledakan, dentuman, dentuman. Susunan jebakan maut Mouji awalnya bermutu rendah. Namun, tiga orang yang tersisa sudah penuh dengan luka-luka. Pada saat yang sama ketika susunan jebakan maut itu meledak, Mouji menggunakan sisa kekuatannya untuk melayangkan pukulan ke arah seorang kultifator dewa baru tingkat enam. Kultifator dewa baru tingkat enam ini dapat melihat dengan jelas tinju Mouji yang melayang ke arahnya, namun dia tidak dapat menghindarinya. Bang! Kabut darah meledak. Mouji bisa melihat bintang-bintang di depan matanya. Pikirannya menjadi kabur dan bahkan kesadarannya pun menghilang. Mouji menggunakan sisa kemauan spiritualnya untuk meraih kakinya yang patah dan mengeksekusi teknik melarikan diri dari angin. Ada setumpuk cincin penyimpanan di sekelilingnya, tetapi dia tidak mengambil satupun. Bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi karena dia tidak berani. Jangan hanya melihat berapa banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Selain tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara sekte Heavenly Mortal, Phoenix Soul God Estet, dan Nine Evolutions God Sec, mereka juga menunggu Mouji untuk membunuh semua kultifator dari Nine Evolutions God Sec dan Phoenix Soul God Estet. Kemudian, mereka akan bergabung dalam pertarungan memperebutkan cincin penyimpanan. Kalau saja masih ada orang yang hidup dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, bukanlah ide bagus bagi mereka untuk memperebutkan cincin penyimpanan. Saat dia mengeksekusi teknik melarikan diri dari angin, Mouji menghilang di tempat. Itu hanya karena teknik melarikan diri dari angin milik Mouji terlalu kuat, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak menyentuh satu pun cincin penyimpanan dan pematangan buah dewa baru. Setelah Mouji pergi, hampir semua orang di sini bergabung dalam pertarungan memperebutkan buah dewa baru dan cincin penyimpanan. Jika kecakapan bertarung Mouji tidak semenakutkan sebelumnya, pasti ada saja orang yang mengejar Mouji. Sekarang Mouji telah membunuh lima dewa surgawi dan hampir semua murid dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix telah dibunuh oleh Mouji, siapa yang bersedia mengejar Mouji. Bahkan tanpa semua ini, mereka menyerap pada buah dewa baru dan cincin penyimpanan untuk mengejar Mouji yang bahkan tidak tahu apakah mereka bisa mengejarnya. Sebelumnya, Mouji mengatakan bahwa dia mengetahui teknik melarikan diri dari darah spasial. Hanya ada satu orang, Kuyu. Kuyu tidak bertarung untuk mendapatkan buah dewa baru lahir, dia juga tidak bertarung untuk mendapatkan cincin penyimpanan. Sebaliknya, dia mengikuti arah yang ditinggalkan Mouji. Dia telah memperhatikan Mouji dan dia yakin bahwa Mouji terluka parah hingga meninggal. Jika Mouji ditemukan di sepanjang jalan, hanya kematian yang menantinya. Mouji telah menyelamatkannya berkali-kali jadi dia berharap bisa sedikit membantu Mouji. Jika dia tidak dapat mengejar Mouji, itu akan lebih baik karena itu berarti Mouji telah melarikan diri. 935. Awalnya, konsumsi teknik melarikan diri dari angin tidak berarti bagi Mouji. Namun sekarang, saat ia masih berada di angkasa, ia dapat merasakan kesadarannya perlahan menjauh darinya. Bahkan saluran vitalitasnya mulai melambat. Aku tidak bisa terus melarikan diri. Itulah satu-satunya pikiran Mouji. Hal pertama yang ingin ia lakukan adalah memasuki dunia. di dunia abadi miliknya. Di dunia keabadian, dengan adanya Dahuang dan Suai Guo, mereka pasti dapat menyambung kembali kakinya. Dengan fisik dewa miliknya yang sudah tua, jika ia tidak bisa menyambung kembali kakinya, itu tidak akan menjadi hal yang baik baginya di masa depan. Paling tidak, kakinya akan menjadi lebih lemah beberapa tingkat. Kecuali jika dia bisa menemukan harta karun surgawi tingkat atas untuk memperbaikinya. Kenyataannya, baik di dunia kultivasi maupun dunia abadi, Mouji tahu betapa sulitnya menemukan harta karun surgawi tingkat atas. Cederanya terlalu parah. Saat Mouji memasuki dunia abadi, saluran dunianya justru menjadi lambat. Hanya sedikit kelesuan saja sudah cukup untuk membuat kesadaran Mouji menjadi kabur. Hatinya dipenuhi dengan sedikit keputusasaan. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Mendarat di tempat seperti ini, bahkan jika tidak ada binatang iblis, sebagian besar pembudidaya yang lewat akan membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanannya. Yang tidak diduga kuyuh adalah setelah melarikan diri beberapa ribu mil, dia melihat Mouji yang tidak sadarkan diri tergeletak di tanah. Kaki Mouji yang patah terlempar ke satu sisi. Dia bahkan tidak memberi dirinya kesempatan untuk mengobati lukanya. Jelas, lukanya parah. Kuyuh sangat cemas. Beberapa ribu mil jauhnya, siapapun dapat menggunakan keinginan spiritual mereka untuk memindai tempat ini. Jika keinginan spiritual seseorang menyentuh Mouji, dia pasti akan mati. Dia tidak peduli saat dia maju menggendong Mouji. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh dengan cepat berlari mendekat. Ku Anda melihat bahwa ini adalah murid dari Phoenix Soul God Estet. Murid ini mungkin tidak tahu bahwa Mouji telah membunuh puluhan murid dewa surgawi dan dewa baru dari perkebunan dewa jiwa Phoenix. Namun, Kuyuh tahu bahwa Mouji memiliki perseteruan dengan perkebunan dewa jiwa Phoenix. Dia selangkah lebih maju, langsung menyapu Mouji dan kakinya yang terputus. Dia menghancurkan jimat dan langsung pergi. Kau pikir kau bisa pergi setelah membunuh begitu banyak orang di Phoenix Soul God Estetku? Mata murid Phoenix Soul God Estet bersinar dengan kilatan ganas. Dia mengeluarkan jimat sinyal sebelum menyerbu ke arah tempat Kuyuh menghilang. Semua murid Phoenix Soul God Estet telah menerima sinyal bahwa Mouji akan membantai murid Phoenix Soul God Estet. Dia juga bergegas untuk membantu tetapi dia tidak menyangka akan melihat Mouji yang melarikan diri. Sepuluh napas kemudian, Kuyuh mendarat di lembah. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyambung kembali kaki Mouji yang patah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Mouji. Sebelumnya, ketika Mouji seperti kecoak, melakinkan bahwa Mouji adalah seorang kultifator penempat tubuh. Tubuh fisik seorang kultifator penempat tubuh sangatlah berharga. Begitu kaki Mouji yang patah kehilangan kekuatan hidupnya, kekuatan Mouji akan turun satu tingkat. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukannya adalah menyambung kembali kaki Mouji yang patah. Kuyuh berasal dari sekolah Dao Forgotten Creek dan pil penyembuh yang dimilikinya satu atau dua tingkat lebih baik daripada milik kakak senior kematian. Kehendak Mouji segera kembali ke lautan kesadarannya. Di bawah bimbingan saluran vitalitasnya, 107 meridian yang tersisa bergabung dengan saluran vitalitasnya untuk membentuk sirkulasi penyembuhan yang besar. Kuyuh menatap Mouji dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kultifator penyembuh yang begitu kuat. Kekuatan hidup Mouji tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mouji memaksakan matanya untuk terbuka. Ketika dia melihat bahwa Kuyuh lah yang menyelamatkannya, dia menghela nafas lega. Meskipun Kuyuh berasal dari sekolah Dao Forgotten Creek, Mouji memiliki kesan yang baik terhadapnya karena dia telah menyelamatkannya dua kali. Terima kasih, tepat saat Mouji mengucapkan dua kata itu, dia merasakan bahaya yang sangat mendekat. Ketika Kuyuh melihat Mouji membuka matanya, dia sangat gembira. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat mata Mouji dipenuhi dengan kecemasan yang luar biasa. Cepat dan kaburlah, semakin cepat semakin baik. Setelah mengatakan itu, Mouji memejamkan matanya dan dengan marah mengalirkan saluran vitalitasnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan saluran dunianya untuk berkomunikasi dengan nafas Hongmeng di dunia abadi miliknya. Ia ingin pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Kuyuh terkejut. Dia segera menggendong Mouji dan melarikan diri. Mouji jelas lebih kuat darinya. Terlebih lagi, Mouji sangat misterius. Meskipun dia tidak merasakan bahaya apapun, dia percaya bahwa Mouji tidak akan berbohong. Satu jam kemudian, ekspresi Kuyuh berubah. Dia bisa merasakan bahaya di belakang mereka, ada orang yang mengejar mereka. Dia hanya punya satu jimat pelarian. Dengan kecepatannya saat ini, dia tidak bisa melarikan diri dari para pengejarnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan aura agung dari tubuh Mouji. Aura ini bahkan mengandung hukum penciptaan. Dalam keadaan normal, orang lain tidak akan mampu merasakan saluran dunia Mouji. Sekarang Kuyuh menggendong Mouji, dia secara alami dapat merasakan nafas Hongmeng. Pada saat ini, Kuyuh tidak peduli dengan aura Mouji. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, para pengejar pasti akan membunuh mereka. Setengah jam kemudian, keinginan spiritual Kuyuh bahkan bisa merasakan bayangan samar di belakang mereka. Hatinya semakin gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Kuanda jarang menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Turunkan aku, tepat saat Kuyuh mulai panik, dia mendengar kata-kata Mouji. Tidak, para pengejar itu pastilah para ahli dari Phoenix Soul God Estate. Pasti ada para ahli Dewa Surgawi di antara mereka. Bahkan seorang ahli Dewa Surgawi level 1 bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi. Kuyuh tidak ragu untuk menolak saran Mouji. Desir, cahaya anak panah melesat menembus ruang dan melesat ke arah mereka. Energi penguncian ruang yang kuat membuat Kuyuh tidak dapat menghindar. U, sebuah anak panah berdarah menembus dada Kuyuh, disertai semburan darah. Darah segar berceceran di wajah Mouji. Hal itu menimbulkan rasa hangat dan putus asa. Di depan anak panah ini, wilayah Kuyuh bagaikan sebuah hiasan. Dia adalah ahli Dewa Surgawi level 4 dari Phoenix Soul God Estate, Yan Neng. Orang ini memiliki nama panggilan lain, Arrow Rain. Dia memiliki perlengkapan Dewa Tingkat Menengah, Arrow Rainbow, suara Kuyuh juga dipenuhi dengan keputus asaan. Jika orang lain mengejar mereka, dia mungkin telah mempertaruhkan nyawanya. Namun Yan Neng datang, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Mouji tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang saat dia mendarat di tanah dari tangan Kuyuh. Sekalipun saluran vitalitasnya amat kuat, dia tetap merasa seakan-akan seluruh tubuhnya hendak hancur. Pada saat ini, Mouji bahkan tidak perlu menggunakan kehendak spiritualnya. Dia sudah bisa melihat ahli Phoenix Soul God Estet, Yan Neng, yang mengejarnya. Yan Neng memegang busur abu-abu di tangannya. Anak panah lain dipasang pada busur abu-abu itu. Maafkan aku. Kau telah menyelamatkanku dua kali. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu sekalipun. Mata Kuyuh dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa sangat tidak berguna. Mouji seorang diri telah membunuh 40 hingga 50 kultifator dari Nine Evolutions, God Sack, dan Phoenix Soul God Estet. Dia bahkan tidak akan mampu melarikan diri dari Dewa Surgawi. Mouji melihat lubang berdarah di dada Kuyuh. Itu disebabkan oleh anak panah itu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin membantu Kuyuh, dia tidak akan mampu melakukannya sekarang. Mempertaruhkan nyawa dan mencari kematian adalah dua hal yang berbeda. Jika dia berhenti untuk bertarung dengan Dewa Surgawi itu sekarang, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya tetapi mencari kematian. Setelah berturut-turut membunuh hampir 50 orang pengikut dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, amarah Mouji yang terpendam sudah sedikit terlampiaskan. Yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah terus mencari kematian. Sebaliknya, dia perlu mempersiapkan diri untuk membalas dendam di masa depan. Mouji membalikkan tangannya dan menarik Kuyuh ke pelukannya. Apa yang kau lakukan? Cepat turunkan aku. Hati Kuyuh tersentak. Keputusasaan itu berubah menjadi kemarahan. Dia benar-benar tidak menyangka Mouji adalah orang yang tidak tahu malu. Bahkan saat ini, dia masih berpikir untuk memanfaatkannya. Hah! Luka Mouji sudah sangat serius. Dia masih jauh dari kata pulih. Saat Kuyuh berjuang, dia langsung batuk darah. Wajah Mouji yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Kuyuh menghela nafas dan tidak meneruskan perjuangannya. Jika mereka berdua akan mati, apa gunanya berjuang? Lagipula, dia telah menyelamatkannya dua kali. Dia hanya akan mengembalikan nyawanya padanya. Mouji telah mengaktifkan teknik melarikan diri dari angin. Hembusan angin bertiup melewati tubuh Mouji. Pada saat yang hampir bersamaan, anak panah Yan Neng melesat keluar. Kematian mengunci Mouji. Pada saat ini, Mouji tiba-tiba mendapat pencerahan. Sosoknya sedikit bergetar dan dia benar-benar menghilang dari posisi aslinya. Hukum ruang tidak berubah sama sekali. Bang! Anak panah itu menembus posisi awal Mouji. Bayangan Mouji terbelah. Yan Neng sudah mendarat di tempat Mouji menghilang. Dia menatap kosong ke tempat Mouji menghilang. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan arah di mana Mouji pergi. Teknik apa ini? Yan Neng bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya sangat terkejut. Dia pernah melihat teleportasi spasial sebelumnya. Itu memang seni sakral yang hebat. Namun, seberapa jauh seseorang bisa berteleportasi tergantung pada pemahaman seseorang tentang hukum ruang dan juga tingkat kultifasinya. Tidak peduli apapun, ada satu hal yang tidak dapat diubah. Artinya, selama seseorang berteleportasi, akan terjadi fluktuasi hukum ruang angkasa. Namun, Mouji baru saja pergi. Tidak ada fluktuasi hukum ruang. Hal ini menyebabkan Yan Neng tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang kepergian Mouji. Bagaimana dia akan mengejarnya? 936 Mouji sangat gembira. Meskipun dia hampir terbunuh, dia berhasil memperoleh pencerahan tentang teknik teleportasi angin yang sebenarnya, yang memungkinkan teknik melarikan diri dari anginnya melangkah ke tingkat ketiga. Selama ada angin, seseorang bisa berteleportasi ke sana. Jarak teleportasi sepenuhnya bergantung pada kemauan dan kultifasi pengguna. Mouji telah lama menyadari bahwa teknik melarikan diri dari angin memiliki lima tingkatan. Saat ia maju ke tahap Raja Abadi, teknik melarikan diri dari angin telah melampaui angin tak berwujud dan memasuki tingkat ketiga, teleportasi angin. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan teleportasi angin, selalu ada lintasan tertentu yang harus diikuti. Dengan kata lain, teleportasi anginnya memiliki hukum teleportasi spasial di dalamnya. Bahkan jika dia berteleportasi, orang lain masih bisa mengejarnya. Baru sekarang Mouji menyadari bahwa teleportasi angin sebelumnya masih dalam bentuk embryo. Baru hari ini dia menyadari sepenuhnya teleportasi angin yang sebenarnya. Teleportasi angin sejati tidak ada hubungannya dengan hukum angkasa. Itu hanya terkait dengan elemen angin di angkasa. Setelah dia menggunakan teleportasi angin di sini, dia dapat menggunakan elemen angin untuk menghilang dan melangkah ke ruang berikutnya dengan elemen angin. Kecuali seseorang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang elemen angin, atau mengolah elemen angin, hampir mustahil untuk menangkap teleportasi angin milik Mouji. Mouji juga tahu dengan jelas bahwa sekarang dia telah menguasai seni suci teleportasi angin yang sebenarnya, kecuali jika itu adalah seorang ahli yang tingkat kultivasinya jauh melampaui dia, mustahil baginya untuk melarikan diri. Jika tidak, mereka bisa lupa mengepung dan membunuhnya. Dulu di dunia kultivasi, dia dikepung oleh banyak kultivator. Pada akhirnya, Chen Suyin harus membakar kekuatan hidupnya untuk menyelamatkannya. Sekarang, selama dia berhati-hati, akan sangat sulit untuk mengepungnya. Memikirkan Chen Suyin, hati Mouji merasakan kerinduan dan kekosongan. Setelah berpisah dengan Chen Suyin Setelah menenangkan diri, Mouji menggunakan teleportasi angin beberapa kali berturut-turut. Ketika dia yakin bahwa orang-orang di belakangnya tidak dapat mengejarnya lagi, dia menurunkan kuyuh. Sedikit Yuan Qi yang baru saja dipulihkannya kembali terpakai. Kuyuh buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Mouji, sambil berkata dengan nada meminta maaf, kakak seperguruan Mo, sebelumnya aku salah paham, maafkan aku. Mulut kuyuh sopan, tetapi hatinya sangat terkejut. Meskipun Mouji terluka parah, dia masih bisa lolos dari kejaran Yan Neng. Betapa konyolnya itu. Perasaan yang diberikan Mouji padanya adalah selama dia masih bernafas, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Terima kasih, saudari seniorku. Kau telah menyelamatkan hidupku. Mouji menerima pil itu dan menelannya sebelum mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Jika bukan karena kuyuh, Mouji tahu bahwa dia pasti sudah mati. Kuyuh buru-buru berkata, kakakmu, tingkat kultifasimu lebih tinggi dariku. Panggil saja aku adik kelas. Jika kau ingin bicara soal menyelamatkan, kau lah yang menyelamatkanku. Jika bukan karenamu, tidak akan ada kuyuh di dunia ini. Mouji tidak melanjutkan penjelasannya, tetapi bertanya, kakak seniorku, aku perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Bagaimana lukamu? Kuyuh menggelengkan kepalanya. Luka-lukaku tidak serius. Aku sudah dalam tahap pemulihan. Hanya saja situasi Anda saat ini. Kuyuh awalnya ingin mengatakan bahwa Mouji sedang dalam situasi yang mengerikan, tetapi ketika dia ingat bahwa dia diselamatkan oleh Mouji, dia dengan paksa menelan kata-katanya. Mouji tahu kalau anak panah Yan Neng mungkin telah menembus dada kuyuh, namun bagi seorang ahli di lingkaran besar tahap dewa baru lahir, ini tidak dianggap luka berat. Seharusnya karena Yan Neng tidak ingin membunuh kuyuh, atau lebih tepatnya, dia tidak berani membunuh kuyuh. Yan Neng tidak menyangka Mouji tiba-tiba memperoleh pencerahan tentang teleportasi angin yang sebenarnya. Saya akan pergi, dan saya ragu saya akan muncul lagi. Juga, jika kebertemu dengan murid sekte Fana Surgawi milikku, katakan pada mereka untuk tidak menunjukkan diri begitu saja. Mouji menghela nafas. Setelah membunuh puluhan murid jenius dari sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, akan aneh kalau dia muncul lagi. Murid-murid yang dapat memasuki tempat ini jelas mendapat asuhan yang ketat dari sekte tersebut. Jika dia membunuh begitu banyak dari mereka sekaligus, saat dia menunjukkan dirinya, dia pasti akan dibunuh oleh para ahli puncak. Mouji tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya agar tidak berselisih dengan sekte besar. Sama seperti bagaimana dia menekan Tang Wuzhen saat itu, tetapi tidak menyakitinya. Bukan karena dia takut pada Tang Wuzhen, tetapi karena dia benar-benar ingin berkultivasi dengan benar dan tidak ingin mendapat masalah. Akan tetapi, sejak ia melangkah ke jalur kultivasi, ia ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berduri. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengendalikan diri, dia tetap menyinggung kedua sekte itu. Akhirnya, dia membunuh hampir 50 murid jenius dari Nine Evolutions God Sec dan Phoenix Soul God Estet. Setelah kejadian ini, Mouji tahu bahwa dia tidak akan lagi memiliki tempat di Domain Dewa. Bahkan jika dia terus tinggal di sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi, itu hanya akan menunda waktu saat dia ditangkap oleh para ahli dari dua sekte. Melihat tubuh Mouji yang tampak tidak memiliki sehelai pun daging yang baik, wajahnya penuh dengan bekas luka, tulang-tulangnya terlihat jelas, dan darah masih menetes, hatiku yu dipenuhi dengan kesedihan. Ini semua karena Mouji, dan dia sangat jelas tentang apa yang terjadi sejak awal. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Mouji gegabuh, atau bahwa Mouji salah. Jika itu dia, dia hanya bisa mundur atau menunggu untuk dibunuh. Jelas, Mouji bukan tipe orang yang berlutut dan memohon belas kasihan, itulah sebabnya pertempuran tragis seperti itu terjadi. Dia bahkan lebih jelas tentang situasi masa depan Mouji. Meskipun Mouji memiliki teknik melarikan diri, ketika sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi sepenuhnya terbuka, apalagi yang bisa dilakukan Mouji selain menunggu kematian. Tidak peduli seberapa besar Domain Dewa, dia pasti akan tertangkap suatu hari nanti. Kemana kamu berencana pergi? Kuyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada bingung, aku juga tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bersembunyi di sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi selama 10.000 tahun, peningkatan level kultivasinya masih akan terbatas. Dalam 10.000 tahun, sarang Domain Dewa akan menjadi tempat yang sering dikunjungi orang. Jika saat itu tiba, apakah dia, Mouji, masih bisa tinggal di sini? Kuyu menggigit bibirnya dan berkata, setiap 100.000 tahun, jalur laut bening akan muncul di Laut Nirwana. Jalur laut bening telah ada selama 100 tahun. Jika kau bisa menggunakan jalur lautan jernih untuk menuju Benua Dewa, kau tak perlu takut pada Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. Mouji menatap kosong ke arah Kuyu, apa itu Samudera Nirvana? Arah manakah Benua Dewa di Domain Dewa? Kali ini giliran Kuyu yang terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak percaya, kamu tidak tahu tentang Benua Dewa dan Samudera Nirvana. Mouji menggelengkan kepalanya, aku seorang kultifator nakal. Belum lama ini, aku diterima di Sekte Fana Surgawi. Jadi, Sekte Fana Surgawi adalah rumahku. Tanpa Sekte Fana Surgawi, aku tidak punya tempat untuk dituju. Hati Kuyu dipenuhi dengan kehangatan. Dia bukanlah orang yang sentimental, dia juga bukan orang yang pandai mengasihani orang lain. Mungkin karena dia tidak pernah mencoba memahami kehidupan orang lain. Hidupnya hanya tentang kultifasi. Segala sesuatu yang lain ada demi kultifasi. Dia berkata dengan lembut, tahukah kamu mengapa tempat ini tidak disebut dunia Dewa, melainkan wilayah Dewa? Sebelum Mouji sempat menjawab, dia menjelaskan, jadi tempat ini juga disebut alam Dewa. Ku dengar, dahulu kala, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit alam Dewa. Dari retakan itu, sesosok mayat jatuh. Mayat itu dipenuhi dengan aura yang tak terbatas dan agung. Tekanan yang mengerikan itu membuat semua kultifator alam Dewa bersujud di tanah. Kemudian, mayat itu mendarat di Laut Ji. Air laut di Laut Ji langsung berubah menjadi merah samar. Kemudian, Laut Ji terus-menerus menelan daratan di sekitarnya dan mengembang. Pada akhirnya, Laut Ji membelah dunia Dewa menjadi dua. Setengahnya adalah domen Dewa kita saat ini, sementara setengah lainnya disebut Benua Dewa. Hati Mouji dipenuhi dengan keterkejutan. Darah mayat mewarnai air laut alam Dewa menjadi merah. Mayat macam apa itu? Kuyu melanjutkan, setelah air laut berubah menjadi merah, Laut Ji menjadi semakin luas dan tak terbatas. Tidak ada tepian sama sekali. Terlebih lagi, sehelai bulu angsa pun tidak dapat mengapung di air laut. Siapapun yang memasuki Laut Ji akan ditekan sampai mati. Setelah itu, nama Samudera Ji diubah menjadi Samudera Nirwana, yang berarti memadamkan semua kehidupan. Apa maksud dari jalur laut bersih? Mouji bertanya lagi. Kuyu menjelaskan, setiap seratus ribu tahun, sebuah jalur yang jelas akan muncul di air laut merah muda di Samudera Nirvana. Jalur yang bersih ini tidak berbahaya. Selain air lautnya berwarna biru, tidak ada tekanan apapun saat perahu melewatinya. Konon katanya jalan ini mengarah langsung ke Benua Dewa. Banyak orang yang ingin meninggalkan domain Dewa menuju Benua Dewa dapat pergi melalui jalan lautan jernih ini. Mouji sangat gembira. Dia buru-buru bertanya, kapan terakhir kali jalur lautan jernih muncul. Kuyu tidak terkejut seperti Mouji. Sebaliknya, dia mendesah, terakhir kali jalur lautan jernih muncul adalah sembilan puluh ribu tahun yang lalu. Seharusnya segera, mengenai apakah itu akan terjadi beberapa ribu tahun atau beberapa ratus tahun, saya tidak yakin. Terima kasih banyak, kakak seniorku. Saya telah memutuskan untuk menuju Benua Dewa. Oh benar, berapa banyak orang yang telah menuju ke Benua Dewa? Atau berapa banyak orang dari Benua Dewa? Mouji bertanya dengan rasa terima kasih. Tidak ada tempat baginya di alam Dewa. Jika dia tidak pergi ke Benua Dewa, kemana lagi dia bisa pergi? Meskipun dia tahu bahwa Mouji hanya bisa pergi ke Benua Dewa, Kuyu masih berkata dengan rasa bersalah, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku hanya tahu bahwa dua sisi samudera Nirvana adalah wilayah Dewa dan Benua Dewa. Tak terhitung banyaknya orang yang pergi ke sana, dan tak terhitung banyaknya orang yang datang ke sana. Saya belum pernah mendengar ada orang dari Benua Dewa yang pergi ke Domein Dewa. Saya juga belum pernah mendengar ada orang dari Domein Dewa yang pergi ke Benua Dewa. Banyak orang mengatakan bahwa jarak samudera Nirvana bukanlah sesuatu yang dapat ditempuh dalam waktu seratus tahun. Kuyu benar-benar ingin membantu Mouji. Namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mouji masih berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih banyak, kakak seniorku. Mari kita berpisah. Tunggu, Kuyu memanggil Mouji. Dia mengeluarkan harta karun sihir bertopeng yang mengeluarkan aroma samar dan menyerahkannya kepada Mouji. Ini adalah topeng perlengkapan Dewa tingkat menengah. Aku akan memberikannya kepadamu. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku sekarang. Dan ini. Setelah mengatakan itu, Kuyu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mouji. Ini adalah urat nadi spiritual Dewa tingkat tinggi. Aku menemukannya di sini secara tidak sengaja. Di masa depan, kau tidak akan bisa keluar untuk mencari sumber daya kultivasi. Aku akan memberikan ini kepadamu juga. 937 Aku tidak bisa menerima ini. Mouji buru-buru mendorong cincin penyimpanan Kuyu. Sekalipun itu merupakan hadiah antaraja Dewa, urat spiritual Dewa bermutu tinggi akan dianggap sebagai hadiah bermutu utama. Beberapa sekte yang lebih kecil bahkan akan bertempur memperebutkan urat spiritual Dewa tingkat menengah, apalagi urat spiritual Dewa tingkat tinggi. Jika ini bukan sarang domain Dewa yang baru diinkubasi, Mouji yakin bahwa Kuyu tidak akan bisa mendapatkan barang berharga seperti itu. Kaka senior Mo, kamu terluka parah dan kamu perlu mencari tempat untuk pulih. Aku masih murid inti dari sekolah Dao Forgotten Creek. Selama aku bisa menemukan sesama anggota sekte, aku masih bisa terus mencari sumber daya kultivasi. Ku, kau tidak mengambil cincin penyimpanan dari Mouji. Mouji tersipu malu. Kau menyelamatkan hidupku dan kau masih ingin memberiku urat nadi spiritual Dewa. Mouji benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Kuyu tersenyum tipis. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku, Kuyu, akan kehilangan nyawaku. Kaka senior Mo, kita akan bertemu lagi. Ketika Kuyu mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan, wajahnya yang awalnya pucat tiba-tiba berubah pucat. Kemudian, dia langsung jatuh ke tanah, pingsan. Mouji mencium aroma harum yang samar-samar, dan jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki meridian detoksifikasi. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah bertemu dengan banyak racun. Dia bahkan pernah bertemu dengan makhluk yang dapat merusak meridian yang sebenarnya bukan racun murni. Saat Mouji mencium aroma ini, dia tahu itu racun. Baru saja, anak panah Yan Neng mengenai punggung Kuyu. Racunnya jelas berasal dari anak panah ini. Untungnya, dia bertemu Mouji. Dia tidak takut dengan semua jenis racun. Mouji duduk dan meletakkan tangannya diluka di punggung Kuyu. Meridian detoksifikasinya mulai beredar dan racunnya disapu oleh Mouji. Setelah 10 napas, Mouji melepaskan tangannya. Dia sangat terkejut. Tidak heran dia adalah murid inti dari sekte besar. Kuyu ternyata memiliki 105 saluran roh. Setelah seorang kultivator membuka meridiannya, jumlah saluran roh tidak akan bertambah. Memiliki 105 saluran roh, seseorang pastilah seorang jenius di antara para jenius. Kuyu membuka matanya. Ketika dia melihat Mouji di sampingnya, dia buru-buru melompat. Yang mengejutkannya adalah luka-lukanya, yang sebelumnya sembuh dengan lambat, kini hampir sembuh. Aku diracuni. Kuyu langsung bertanya. Mouji mengangguk. Ya, anak panah Yan Neng itu beracun. Untungnya, aku bisa menetralkan racun itu dan menyembuhkannya untukmu. Saat mendengar racunnya disembuhkan oleh Mouji, wajah Kuyu berubah tidak wajar. Mouji tidak menggunakan pil apapun untuk membantunya mengeluarkan racun. Ini berarti dia sudah memeriksa tubuhnya. Saat memikirkan hal ini, Kuyu tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru berkata, terima kasih, kakak seniormu. Aku harus pergi sekarang. Tunggu, Mouji memanggil Kuyu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kotak biok yang dipenuhi berbagai macam segel dan berkata, ini untukmu. Jangan membukanya di depan orang lain. Baiklah, selamat tinggal. Sosok Kuyu melintas dan dia segera pergi. Dia tidak keberatan dengan kotak biok yang diberikan Mouji padanya, jadi dia tidak menolaknya. Terima kasih. Setelah Kuyu pergi, Mouji mengepalkan tangannya ke arahnya. Hal ini membuatnya yakin bahwa menolong orang lain saat ia masih mampu, terkadang sama dengan menolong dirinya sendiri. Jika dia tidak membantu Kuyu saat itu, Kuyu tidak akan datang menyelamatkannya. Mouji mengerti apa yang dimaksud Kuyu. Dia ingin Kuyu bersembunyi di sarang domen dewa yang baru diinkubasi ini selama ratusan tahun sebelum memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, Mouji tidak berpikir seperti itu. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Sarang domen dewa yang baru diinkubasi memang sangat besar. Mouji tidak ingin terus tinggal di sini. Sekte surgawi fana pasti tidak akan bertahan. Selain menunggu kematian, apa lagi yang bisa dia lakukan di sini? Jika sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix cukup berpengaruh, mereka bahkan mungkin dapat mengizinkan raja dewa memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Memang kemungkinan ini tidak tinggi. Namun, Mouji tidak berani bertaruh. Ia berharap bisa pergi secepatnya. Jadi, setelah berpisah dari Kuyu, Mouji segera meninggalkan tempat ini. Dia ingin mencari Kukai. Saat pergi, dia ingin membawa serta Kukai. Setengah hari kemudian, Kuyu akhirnya berhenti di sebuah ngarai. Ekspresinya masih sedikit tidak wajar. Dia adalah murid inti dari Forgotten Creek Dao School. Dia juga merupakan wanita cantik nomor satu di Forgotten Creek Dao School. Tentu saja, akan ada banyak orang jenius yang mengejarnya. Namun, dia tidak pernah menaruh mereka di dalam hatinya. Alasan pertama adalah karena pemikirannya terlalu tradisional. Dia tidak menyukai orang-orang jenius yang memiliki banyak rekan Dao. Meskipun banyak jenius di dunia dewa terlihat sangat muda, mereka sebenarnya memiliki banyak sekali rekan Dao. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk berpindah dari dunia kultifasi ke dunia dewa. Selama kurun waktu ini, orang-orang ini telah berganti-ganti pendamping Dao satu demi satu. Memikirkan hal ini, Kuyu merasa sedikit jijik. Alasan kedua adalah karena dia belum pernah bertemu seseorang yang disukainya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mouji akan melihat ke dalam tubuhnya tanpa disadari. Hal ini membuatnya bingung harus berbuat apa. Mouji adalah penyelamatnya. Dia juga seseorang yang diselamatkannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah tidak memiliki hubungan apapun dengan orang ini di masa mendatang. Kuyu mendesah sembari menyingkirkan pikiran-pikiran kacau ini ke samping. Apakah Mouji akan mampu bertahan hidup adalah masalah lain. Meskipun dia menghibur Mouji, dia tahu bahwa kematian begitu banyak jenius dari Nine Evolutions God Sec dan Phoenix Soul God Estate mungkin telah membuat para dewa raja dari kedua sekte ini waspada. Begitu raja dewa kedua sekte ini datang mencari Mouji, Mouji tidak akan punya tempat bersembunyi. Namun, dia tidak bisa membiarkan Mouji pergi sekarang. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan membiarkan Mouji mati lebih awal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tetap mengeluarkan kotak diok yang diberikan Mouji padanya dan membukanya dengan santai. Mouji menyelamatkannya dan dia juga menyelamatkan Mouji. Setelah itu, dia memberikan topeng dewa tingkat menengah dan urat spiritual dewa tingkat tinggi kepada Mouji. Dia percaya bahwa dia telah membalas Mouji karena telah menyelamatkan hidupnya. Ketika Kuyu melihat kristal segi delapan di dalam kotak diok, tangannya gemetar dan dia hampir menjatuhkan kotak diok itu. Kristal kisi dewa purba, seru Kuyu sambil buru-buru menutup kotak diok itu. Jantungnya masih berdebar kencang. Siapa yang akan memberikan kristal kisi dewa primal begitu saja? Jika ada sesuatu yang berharga di domen dewa, kristal kisi dewa primal pasti menjadi salah satunya. Kristal kisi dewa primal selalu ada dalam legenda. Hari ini, dia benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan bahkan diberikan kepadanya secara tidak sengaja oleh seseorang. Kalau sebelum ini, dia akan menjadi orang pertama yang tidak percaya ada orang yang akan memberikan kristal kisi dewa purba kepada orang asing. Namun sekarang, keyakinannya tergoyahkan. Setelah sepuluh kali tarikan napas, Kuyu menghela napas panjang lega. Ada banyak orang jenius di domen dewa dan dia telah melihat terlalu banyak dari mereka. Bahkan sekolah Dao Forgotten Creek miliknya memiliki lebih dari satu orang jenius. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan bermurah hati seperti Mouji dalam membayar utang yang menyelamatkan hidupnya. Ia terbiasa mendengar bahwa seseorang harus memorbankan nyawanya untuk membayar utang yang menyelamatkan nyawa. Namun, ia belum pernah melihat banyak orang yang mampu melakukannya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mengeluarkan urat spiritual dewa tingkat tinggi, dia pikir dia tidak akan berutang apapun kepada Mouji. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia berutang lebih banyak lagi kepada Mouji. Berapa banyak urat spiritual dewa tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk ditukar dengan kristal kisi dewa primal? Sekalipun ada banyak urat nadiroh dewa tingkat tinggi, tidak, sekalipun ada urat nadiroh dewa tingkat puncak yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun akan mampu mengeluarkan kristal kisi dewa purba. Bagi orang seperti Mouji yang belum memadatkan kisi dewa miliknya, apakah memberikan kristal kisi dewa purba merupakan sesuatu yang bisa dilakukan orang lain? Tidak, dia pasti tidak bisa menerima hal seperti itu. Meskipun Kuyu benar-benar ingin menerima kristal kisi dewa primal, dia tahu bahwa dia akan terlalu serakah jika menerimanya. Kuyu buru-buru menyimpan kristal kisi dewa purba dan bergegas kembali. Setengah hari kemudian, ketika Kuyu kembali ke tempat dia berpisah dengan Mouji, Mouji sudah lama pergi. Kuyu tahu bahwa Mouji dengan tulus mengantarnya pergi. Dia berdiri di tempat dan membungkuh hormat sebelum pergi. Dengan kristal kisi dewa primal, dia akan mampu memadatkan kisi dewa terkuat di domain dewa. Jika itu adalah masalah biasa, Mouji tidak akan memberikan kristal kisi dewa primal meskipun dia tahu dia tidak akan bisa menggunakannya. Dia bukan tipe orang yang suka menyanyiakan. Kuyu telah menyelamatkan hidupnya. Jadi bagaimana jika dia memberinya kristal kisi dewa primal? Dia punya banyak barang bagus. Kalau dia kehilangan nyawanya, apa gunanya menyimpannya? Selain itu, ada alasan lain mengapa dia memberikan kristal kisi dewa primal. Itu karena tindakan Kuyu menyelamatkannya sudah diketahui oleh orang lain. Kalau Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix menggunakan masalah ini untuk menekan sekolah Dao Forgotten Creek, itu bukan hal baik bagi Kuyu. Dia memberikan kristal kisi dewa primal kepada Kuyu untuk memadatkan kisi dewa primalnya agar dapat maju ke tahap dewa surgawi. Bagi seluruh sekolah Dao Forgotten Creek, Kuyu adalah orang nomor satu yang harus dilindungi. Lagipula, Kuyu tidak pelit dalam memberi hadiah. Bagaimana mungkin pria seperti dia bisa lebih pelit daripada wanita? Karena teknik pelarian anginnya telah memasuki alam teleportasi angin, mau uji tiba di gurun tempat kukai berkultivasi hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan. Tidak hanya itu, dengan bantuan nafas hongmeng dan saluran vitalitas, luka-luka mau uji telah pulih setengahnya. Setidaknya di permukaan, dia tidak lagi tampak seperti sebulan yang lalu. Tulang-tulangnya terlihat dan dagingnya berantakan. Bahkan fitur wajahnya tidak dapat dikenali. Akan tetapi, karena lengannya hancur, butuh waktu lama baginya untuk pulih. Sarang domain dewa yang baru diinkubasi telah dibuka selama lebih dari setahun. Tidak ada jejak manusia di tempat ini. Mereka yang masuk telah memasuki kedalaman sarang domain dewa. Mau uji melesat ke padang pasir. Saat tiba di tempat ia dan kukai berkultivasi, raut wajahnya berubah drastis. Ruang gelap telah hancur. Bahkan tidak ada jejak hukum kegelapan yang tersisa. Kukai tidak terlihat dimanapun. Jelas, dia sudah lama pergi. Pemandangan kacau di sekelilingnya menandakan bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Saat memikirkan kukai yang hanya berada di tahap dasar dewa baru lahir, hati mau uji menjadi gelisah. Setelah mencari di padang pasir selama total lima hari, mau uji tidak menerima balasan apapun dari kukai. Mau uji pun menyerah mencari. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah kukai hidup atau mati, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan. Mau uji berbalik dengan tegas saat ia melesat pergi dari padang pasir ini. Arah yang ia tuju adalah pintu masuk sarang domain dewa. 938. Mau uji telah bersembunyi di pintu masuk sarang domain dewa yang baru diinkubasi selama setengah bulan. Berkat pencerahannya terhadap teknik melarikan diri dari angin, mau uji tampaknya telah menyatu dengan angin di sekitarnya. Kecuali ada yang tahu dia bersembunyi di sini dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memeriksa, akan sangat sulit untuk mengetahui keberadaannya. Yang membuat mau uji tak berdaya adalah meskipun dia telah bersembunyi di sini selama setengah bulan, dia masih tidak dapat pergi. Ini karena pintu masuk ke sarang domain dewa yang baru diinkubasi adalah susunan pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat teleportasi anginnya, dia harus menunggu seseorang membuka pintu masuk sebelum dia dapat melakukan teleportasi anginnya. Selama seseorang masuk atau keluar dari luar, mau uji dapat segera menggunakan teleportasi anginnya untuk melarikan diri. Tetapi sekarang, setelah sarang domain dewa yang baru diinkubasi telah dibuka selama lebih dari setahun, mereka yang seharusnya masuk sudah masuk. Adapun keluar, keke, siapa yang akan berpikir untuk keluar dari sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Kecuali mau uji. Tak berdaya, mau uji tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa bersembunyi di sini dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Setengah bulan berlalu, tepat saat mau uji sedang memikirkan berapa lama lagi ia harus menunggu, sesosok tubuh bergegas mendekat. Dia adalah murid dari Phoenix Soul God Estate. Saat mau uji melihat kultifator ini menyerbu, reaksi pertamanya adalah membunuhnya. Saat dia bergerak, dia tiba-tiba memahami sesuatu dan menahan keinginan untuk bergerak. Karena para penggara perkebunan dewa jiwa Phoenix muncul di sini, sudah jelas bahwa mereka ingin pergi. Mengapa harus keluar? Hanya ada satu tujuan, menyampaikan berita. Setelah membunuh begitu banyak murid jenius dari sekte dewa 9 evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix, akan aneh jika mereka tidak menyebarkan berita itu. Setelah memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi, tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jika dia ingin mengirim pesan, dia harus meninggalkan sarang domain dewa yang sedang dirami terlebih dahulu. Adapun mengapa dia lebih lambat darinya lebih dari sebulan, itu karena teleportasi anginnya terlalu cepat. Dia begitu cepat sehingga utusan itu baru tiba sebulan setelah dia tiba. Sungguh, saat sang murid tiba di pintu masuk, dia mengeluarkan token gioknya dan membuka susunan pertahanan. Pada saat murid ini membuka susunan itu, mau uji menyatu dengan angin sepoy-sepoy dan menghilang. Begitu murid itu keluar, dia segera mengeluarkan jimat pesan yang mendesak. Adapun mau uji, yang telah berubah menjadi angin sepoy-sepoy dan pergi di sisinya, dia bahkan tidak menyadarinya. Sarang domain dewa Tian di Plaza, Aula Raja Dewa. Ini adalah tempat di mana para raja dewa dari sarang domain dewa berkumpul untuk membahas berbagai hal. Dalam keadaan normal, Aula Raja Dewa sudah sangat mengesankan karena dapat menampung 20 raja dewa. Saat ini, setidaknya ada 40 God King yang duduk di Aula God King. Pada dasarnya sepertiga dari semua God King di alam ilahi telah berkumpul di sini. Selanjutnya, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi kehormatan yang belum pernah diduduki oleh siapapun. Pria parubaya itu berambut panjang dan berjanggut ungu yang sangat indah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, semua God King yang hadir dapat merasakan kemarahannya. Bahkan Raja Dewa Uncruel tidak berani mengatakan apapun saat ini. Semua orang tahu siapa pria parubaya berjanggut ungu ini. Dia adalah kepala 10 Raja Dewa Agung Alam Dewa, Raja Dewa Langit Berkobar. Raja Dewa Blazing Heaven selalu tinggal di Istana Blazing Heaven dan jarang muncul di Domain Dewa. Muncul di Sarang Domain Dewa seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, ketika Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi dibuka, hanya sejumlah kecil murid dari Istana Litian yang akan berpartisipasi. Mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi karena tidak banyak orang di sini. Sebagian besar dari mereka langsung memasuki Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Dikatakan bahwa Dewa Raja Blazing Heaven sudah berada di lingkaran besar tahap Dewa Raja. Di seluruh wilayah Dewa, selain Dewa Raja Spirited Flame, tidak ada Dewa Raja lain yang dapat bertahan lebih dari tiga gerakan melawan Dewa Raja Blazing Heaven. Setelah beberapa saat, Dewa Raja Blazing Heaven berkata perlahan, saya benar-benar kecewa. Selama bertahun-tahun di Domain Dewa, belum ada Raja Dewa baru. Sekarang Pangji akhirnya muncul, dia sebenarnya terbunuh di Sarang Domain Dewa. Paviliun Garam, Bodhisattva Kegelapan, dan Raja Dewa Yiming, kalian bertiga adalah pelakunya. Beritahu kami alasannya, tidak perlu dijelaskan alasan mengapa kamu dulu membodohi semua orang. Kalian bertiga bukanlah satu-satunya orang cerdas di dunia ini. Paviliun Garam, Bodhisattva Kegelapan, dan Raja Dewa Yiming tetap diam. Jika mereka tahu bahwa Raja Dewa Langit berkobar, yang tidak pernah keluar, akan peduli dengan masalah Pangjie, mereka tidak akan bertindak gegabu untuk mengepum dan membunuh Pangjie. Raja Dewa Langit berkobar menghela nafas, dulu, aku pernah berkata bahwa hanya ada sedikit Raja Dewa di alam Dewa. Siapapun yang maju ke alam Raja Dewa akan menjadi pilar alam Dewa. Namun, tidak ada yang mendengarkanku. Peristiwa di mana seorang Raja Dewa dikepung dan dibunuh sebenarnya terjadi di sarang domain Dewa. Huh, mungkin aku sudah tua dan tidak ada yang ingat apa yang kukatakan saat itu. Selain mereka yang tidak begitu memahami Dewa Raja Blasing Heaven, sebagian besar Dewa Raja gemetar ketakutan setelah mendengar perkataan Dewa Raja Blasing Heaven. Jika Raja Dewa Blasing Heaven sudah tua, maka tidak akan ada Raja Dewa muda di seluruh domain Dewa. Dewa Raja Uncruel menghela nafas. Dia tahu bahwa dia harus tampil menonjol. Jika tidak, Dewa Raja Salpaviliun dan yang lainnya akan dihukum. Biarkan aku mengucapkan beberapa patah kata. Dewa Raja Uncruel berdiri. Dewa Raja yang tidak kejam menduduki peringkat ketiga di antara sepuluh Dewa Raja yang agung. Bahkan Dewa Raja Langit yang terbakar harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Teman-teman tahu, Saudara Blasing Heaven benar. Setiap Raja Dewa di domain Dewa sangatlah berharga. karena dendam kecil, maka suatu hari domain Dewa akan dihancurkan oleh tangan kita sendiri. Pembunuhan Raja Dewa Pang Jie memang karena kurangnya pertimbangan paviliun garam dan kawan-kawan. Raja Dewa yang tidak kejam pertama-tama menegaskan kata-kata Raja Dewa Langit yang terbakar. Setelah mengatakan ini, Dewa Raja Kejam mengepalkan tinjunya ke arah Dewa Raja Langit berkobar. Saudara Langit berkobar, yang mati sudah mati. Jika kita menghukum tiga Raja Dewa, paviliun garam, yi ming, dan bodi kegelapan, itu akan menjadi pukulan besar bagi domain Dewa. Raja Dewa Langit berkobar menghela nafas. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata, apakah kalian berpikir bahwa sarang domain Dewa yang terus-menerus menetas adalah hal yang baik? Kenyataannya, setiap kali sarang domain Dewa dirami, domain Dewa akan semakin dekat dengan bahaya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh Dewa Raja Paviliun garam dan komplotannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukan itu, itu hanya akan menyebabkan kerusakan lebih besar pada domain Dewa. Beberapa Raja Dewa di garis depan bergegas bertanya, Saudara Blazing Heaven, apa maksudmu? Blazing Heaven melambaikan tangannya. Semua orang harus bekerja keras untuk berkultivasi. Suatu hari, kita akan menjadi bidak catur orang lain. Oleh karena itu, saya berharap mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Raja Dewa yang saling membunuh di wilayah Dewa. Paviliun garam, Yiming, bodi kegelapan, kalian bertiga telah melakukan kesalahan besar. Jika setiap Raja Dewa di domain Dewa seperti kalian bertiga, bertindak egois, domain Dewa akan menghilang lebih cepat. Blazing Heaven awalnya ingin memperingatkan mereka bertiga agar tidak melawan Sekte Surgawi Fana. Namun, dia memikirkan kematian Raja Dewa Pang Jie dan permusuhan antara Sekte Fana Surgawi dan dua sekte lainnya. Jika Sekte Fana Surgawi dibiarkan hidup, itu hanya akan menyebabkan pertikaian internal yang tak ada habisnya. Rasa sakit jangka panjang lebih baik daripada rasa sakit jangka pendek. Biarkan saja Sekte Surgawi menjadi masa lalu. Tepat saat Blazing Heaven memikirkan hal ini, pavilion Raja Garam Dewa tiba-tiba berdiri. Pavilion Garam, cepatlah duduk. Raja Dewa Kejam melihat bahwa Raja Dewa Pavilion Garam benar-benar berdiri dengan marah. Dia langsung menegur. Pavilion Raja Dewa Garam mengepalkan tinjunya ke arah Raja Dewa Kejam sebelum mengepalkan tinjunya ke arah Raja Dewa Langit yang membara. Raja Dewa Langit yang membara, aku baru saja menerima berita bahwa 47 murid dari Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sech di God Domain Nest yang baru diinkubasi telah dibantai oleh seorang murid dari Heavenly Mortal Sek. Mendengar berita ini, Dewa Raja Bodi Kegelapan juga berdiri dengan cemas. Dia bertanya dengan marah, Pavilion Garam, apakah yang kamu katakan benar? Hal ini benar adanya. Banyak orang menyaksikan pertempuran yang kacau itu. Harta Dewa Jiwa Phoenix milikku hanya tinggal Tang Wu Zen dan dia juga terluka parah. Sekte Dewa Sembilan Evolusi Anda hanya memiliki satu murid dewa baru yang tersisa dan urat nadi spiritual murid itu telah hancur. Kata-kata Dewa Raja Pavilion Garam membuat mata Dewa Raja Bodi Kegelapan memerah. Kenyataannya, Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi adalah domain rahasia yang paling tidak berbahaya dan paling menguntungkan. Pada dasarnya, orang-orang di dalam wilayah rahasia ini semuanya adalah murid-murid jenius tingkat puncak dari berbagai sekte. Bahkan sekte-sekte kelas puncak seperti Phoenix Soul God Isted dan Nine Evolutions God Sek tidak memiliki banyak slot untuk memasuki Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Mouji sendiri membunuh puluhan dari mereka. Bagi sebuah sekte, itu jelas merupakan kerugian besar. Maksudmu Mouji dari sekte Fana Surgawi membunuh 40 hingga 50 murid jenius. Berapa tingkat kultivasi Mouji? Tanya Dewa Raja Langit berkobar dengan kaget. Mouji seharusnya berada di level Dewa Baru Lahir 9. Namun, dia menguasai teknik Surgawi Fana sehingga dia sangat pandai menyembunyikan level kultivasinya. Jawab Pavilion Raja Garam Dewa. Menurut pemahamannya, Mouji berada di level Dewa Baru Lahir 9. Lalu di antara 47 orang yang dibunuhnya, apakah ada Dewa Surgawi? Dewa Raja Blasing Heaven bahkan lebih terkejut. Seberapa kuat seorang kultivator Dewa Baru Lahir level 9 yang mampu membunuh lebih dari 40 murid jenius. Pavilion Raja Dewa Garam melanjutkan, menurut berita yang kuterima, ada 5 Dewa Surgawi di antara mereka. Mouji itu sangat licik. Dia menggunakan rencana untuk membunuh kelima Dewa Surgawi itu terlebih dahulu. Kemudian, dia menggunakan metode yang putus asa untuk membunuh 40 murid jenius yang tersisa. Hati Dewa Raja Langit Berkobar sedang kacau. Bahkan saat dia berada di Dewa Baru Lahir level 9, dia tidak akan mampu membunuh 42 Dewa Baru Lahir dan 5 Dewa Surgawi. Raja Dewa Langit Berkobar, aku harap dapat memasuki sarang domain Dewa yang baru diinkubasi dan menangkap Mouji itu. Jika dia terus tinggal di sarang domain Dewa yang baru diinkubasi, perkebunan Dewa Jiwa Phoenix ku mungkin akan menderita lebih banyak kerugian. Pavilion Raja Dewa Garam dengan paksa menekan niat membunuhnya saat dia berkata. Hanya Dewa Surgawi dan Dewa Baru yang dapat memasuki sarang domain Dewa yang baru diinkubasi. Hal ini disetujui oleh 10 Raja Dewa yang agung. Raja Dewa Blazing Heaven merenung sejenak sebelum berkata, Baiklah, aku juga akan memasuki sarang domain Dewa yang baru diinkubasi untuk melihatnya. Juga, tidak peduli siapa orangnya, jika mereka menemukan Mouji, jangan menyerang. Aku harap bisa melihatnya terlebih dahulu. Ya, meskipun Dewa Raja Pavilion Garam dan Dewa Raja Bodi Kegelapan tidak berdaya, Raja Dewa Langit yang berkobar begitu kuat sehingga meskipun dia memiliki 10 pavilion garam Raja Dewa, mereka tidak akan mampu membunuhnya. Mouji tidak tahu bahwa Raja Dewa nomor satu di domain Dewa, Raja Dewa Langit berkobar, ingin menemuinya. Saat ini, dia sudah berada di sarang domain Dewa selama beberapa hari. Selama kurun waktu tersebut, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Selain memulihkan diri, dia akan menggunakan teleportasi anginnya. Dia ingin meninggalkan sarang domain Dewa secepat mungkin. Namun, sarang domain Dewa terlalu besar. Meskipun dia menggunakan teleportasi anginnya terus-menerus, yang bisa dia lihat hanyalah sarang domain Dewa yang sunyi. 939 Di sarang domain Dewa, Mouji bertemu dengan banyak sekali binatang iblis kuat di sepanjang jalan. Namun, ia berhasil mengandalkan teleportasi angin yang tak terlihat untuk melarikan diri dari masing-masing dari mereka. Empat bulan kemudian, dia keluar dari sarang domain Dewa. Setelah meninggalkan sarang domain Dewa, luka-luka Mouji telah pulih sepenuhnya. Namun, Mouji sama sekali tidak senang. Selama beberapa bulan terakhir, meskipun Mouji sedang dalam perjalanan, dia tidak berhenti berkultivasi. Setelah beberapa bulan, selain energi unsur Dewa yang sedikit lebih padat, tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Perlu diketahui bahwa teknik abadi-abadi miliknya dapat dikultivasikan kapan saja. 108 meridian membentuk sirkulasi spiritual dan selama proses teleportasi angin miliknya, ia juga dapat menyerap energi spiritual Dewa untuk dikultivasikan. Menurut rencana Mouji, bahkan jika dia tidak melangkah ke Dewa Baru lahir level 4 dalam waktu setengah tahun, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melangkah ke Dewa Baru lahir level 3 menengah. Kenyataan dan harapan terlalu jauh berbeda. Setelah beberapa bulan, dia masih berkutat di sekitar Dewa Baru lahir level 3. Setelah meninggalkan sarang domain Dewa, Mouji berhenti berkultivasi. Sebelum ia menemukan cara untuk berkembang, tidak ada gunanya membuang-buang waktu lagi untuk berkultivasi. Dia jelas tidak bisa menerima menghabiskan jutaan tahun untuk maju satu tingkat. Sebulan kemudian, Mouji menyamar sebagai seorang kultivator nakal dengan janggut pendek dan wajah penuh perubahan. Ia muncul di alun-alun kota terbuka. Dunia Dewa itu luas dan tak terbatas. Mouji telah meninggalkan sarang domain Dewa selama lebih dari sebulan, tetapi alun-alun kota ini masih disebut alun-alun kota dekat sarang. Artinya ini adalah alun-alun kota dekat sarang domain Dewa. Ada banyak orang di alun-alun kota. Yang membuat Mouji paling bahagia adalah sebelum dia memasuki alun-alun kota, dia melihat susunan transfer di luar alun-alun kota. Dengan kata lain, alun-alun kota ini mempunyai susunan transfer yang dapat memungkinkannya untuk pergi secara langsung. Bagi Mouji, wilayah Dewa terlalu luas dan tak terbatas. Mouji tahu bahwa bahkan dengan teleportasi anginnya, ia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk meninggalkan wilayah sarang wilayah Dewa ini. Dalam beberapa tahun, para ahli tingkat Raja Dewa mungkin sudah mulai mencarinya. Mouji punya firasat bahwa dia harus meninggalkan area sekitar sarang domain Dewa sesegera mungkin. Di sarang domain Dewa yang baru diinkubasi, 10 Raja Dewa yang dipimpin oleh Raja Dewa Langit Berkobar berdiri di tempat Mouji bertarung sebelumnya. Beberapa bola kristal telah ditempatkan di udara. Bola-bola kristal tersebut menunjukkan pertarungan antara Mouji dan 49 kultifator. Bola-bola kristal ini direkam selama pertarungan Mouji dengan Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. Dewa Raja Langit Berkobar telah membaca isi bola-bola kristal ini berkali-kali. Pada saat ini, dia sedang memeriksa sisa ora dao di tanah. Selain para Raja Dewa ini, setidaknya ada beberapa lusin murid yang menunggu di luar. Kebanyakan dari murid-murid ini adalah para kultifator yang telah menyaksikan pertarungan Mouji. Setelah dua jam, Dewa Raja Blazing Heaven akhirnya berdiri. Ekspresinya serius saat dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Lin Feng dari Forgotten Creek Dao School benar. Orang ini hanya berada di level 3 Dewa Baru Lahir. Di samping itu, Raja Dewa Uncruel mengerutkan kening dan berkata, seorang kultifator Dewa Baru Lahir level 3 benar-benar mampu bertahan dari serangan gabungan 44 jenius Dewa Baru Lahir dan 5 Dewa Surgawi. Dia bahkan membunuh 47 dari mereka, melumpuhkan satu orang, dan melukai yang lain dengan parah. Ini. Dia juga telah memeriksa medan pertempuran di sekitarnya. Hanya saja penglihatannya terbatas sehingga dia tidak dapat melihat sejelas Dewa Raja Langit yang terbakar. Raja Dewa Langit berkobar menghela nafas. Ini bukan inti persoalannya. Kenyataannya, sebelumnya sudah ada kultifator yang menentang surga seperti dia di alam Dewa. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan aku tidak dapat melihat hukum seni suci miliknya. Jika aku tidak salah, seni suci miliknya seharusnya dipadatkan dari Dao miliknya sendiri. Itu tidak mungkin, beberapa Raja Dewa berseru serempak. Memadatkan Dao sendiri adalah sesuatu yang bahkan seorang Raja Dewa akan merasa sulit untuk melakukannya kecuali seseorang melampaui tahap Raja Dewa. Bahkan seni sakral hukum Raja Dewa dibentuk berdasarkan hukum langit dan bumi. Terlepas dari seni sakral, itu didasarkan pada pemahaman seseorang tentang hukum langit dan bumi. Apa arti seni sakral yang diringkas dari hukum seseorang? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi para ahli Raja Dewa sangat jelas bahwa itu melampaui tahap Raja Dewa. Benar saja, di domain Dewa, ahli yang terkuat adalah Raja Dewa. Domain Dewa tidak memiliki eksistensi yang lebih kuat dari Raja Dewa. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada ahli yang lebih kuat dari Raja Dewa di seluruh alam semesta. Dikabarkan bahwa ada eksistensi yang lebih kuat di atas Raja Dewa. Hanya saja domain Dewa tidak mampu menghasilkan ahli seperti itu. Dewa Raja Langit berkobar menggelengkan kepalanya, yang lebih mengerikan adalah aku tidak bisa merasakan aura spiritualnya atau roh primordialnya. Kalau itu bukan masalahku, itu berarti dia manusia biasa atau akar spiritualnya sangat buruk. Meskipun ada banyak Raja Dewa di sini dan hari masih siang bolong, semua orang merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Seorang manusia tanpa roh primordial dapat berkultivasi hingga ke Dewa baru tingkat tiga. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa membunuh 40 hingga 50 lawan yang lebih kuat darinya dan masih bisa melarikan diri dengan mudah? Mungkinkah dia seorang kultivator alien? Tiba-tiba terdengar suara. Suasana menjadi semakin tegang. Meskipun tidak ada yang setuju, semua orang mengira mau uji mungkin seorang kultivator alien. Dewa Raja Blazing Heaven menggelengkan kepalanya, dia bukan seorang kultivator alien. Kultivator alien mengolah hukum kegelapan. Seni sakralnya tampaknya mengandung jejak hukum kegelapan. Namun, sebagian besar aura hukum lainnya. Terlebih lagi, para kultivator alien juga memiliki akar spiritual. Sekte Fana Surgawi hanya mengizinkan orang-orang dengan akar spiritual yang buruk untuk berkultivasi. Sebagai murid Sekte Fana Surgawi, Dewa Raja Uncruel ingin menjelaskan tetapi dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri. Meskipun Sekte Fana Surgawi tidak mempermasalahkan jika pengikutnya memiliki akar spiritual yang buruk, mereka tetap harus berbakat. Terlebih lagi, ketika Sekte Surgawi Fana merekrut pengikut, semakin tinggi akar spiritual mereka, semakin baik. Orang ini sangat kejam dan kuat. Tidak akan baik jika dia tumbuh. Raja Dewa lainnya mendesah. Sebelumnya, seseorang berkata bahwa Kuyu, seorang murid dari Sekolah Dau Forgotten Creek, telah menyelamatkannya. Apakah Kuyu ada di sini? Dewa Raja Blazing Heaven tiba-tiba bertanya. Seorang pria berjanggut berdiri dan mengepalkan tangannya. Kuyu menerima pesan dari Sekte dan sedang bergegas. Pria berwajah penuh janggut ini adalah Raja Dewa dari Sekolah Dau Forgotten Creek, Raja Dewa Laut yang terbakar. Dia menduduki peringkat keempat di antara Sepuluh Raja Dewa yang agung. Salah satu alasan mengapa Sekolah Dau Forgotten Creek memiliki status seperti sekarang adalah karena prestiser Raja Dewa Laut tergerus. Raja Dewa Yiming berkata dengan tenang, Kuyu adalah murid Sekte Tingkat Puncak di Domein Dewa, tetapi dia malah membantu seorang maniak pembunuh melarikan diri. Jika kita tidak menghukum murid seperti itu, bagaimana Domein Dewa kita bisa bersatu? Mendengar kata-kata ini, Dewa Raja Laut Gosok menjadi marah. Dia adalah salah satu dari sepuluh Dewa Raja yang hebat dan Yiming hanya berada di Dewa Raja level 4. Beraninya dia membuat komentar sarkastik seperti itu di depannya. Yiming, murid-murid Sekolah Dau Forgotten Creek ku bukan untuk kau kritik. Raja Dewa Yiming berkata dengan lemah. Tentu saja aku tidak bisa mengkritik mereka, tetapi ini bukanlah tempat di mana Sekolah Dau Forgotten Creek milikmu dapat membuat keputusan. Raja Dewa Laut Gosok mencibir. Siapa yang tidak tahu tentang perbuatan kotor beberapa dari kalian? Tindakan tercelah. Kuyu ada di sini. Tepat saat Raja Dewa Yiming ingin mengatakan sesuatu, seseorang memotongnya. Murid dari Forgotten Creek Dao School, Kuyu, sudah bergegas datang. Begitu dia tiba, dia bergegas membungkuk ke arah Dewa Raja Laut Gosok. Kuyu menyapa leluhur. Kau, Dewa Raja Laut Gosok memandang Kuyu dengan heran. Suaranya sedikit bergetar. Kau memadatkan. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Pada saat ini, semua Raja Dewa di sini menatap Kuyu dengan kaget. Bahkan mulut Raja Dewa Blasing Heaven setengah terbuka saat dia menatap Kuyu dengan tak percaya. Kuyu baru saja memadatkan kisi-kisi Dewa miliknya. Karena dia baru saja memadatkan kisi-kisi Dewa miliknya, energi kisi-kisi Dewa miliknya masih membawa serta spiritualitas Dao dari energi ungu. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi semua Raja Dewa di sini dapat mengetahuinya. Kuyu memadatkan kisi Dewanya dan jadilah kisi Dewa Purba. Kisi-kisi Dewa, kisi-kisi Dewa Purba, seorang Raja Dewa menunjuk ke arah Kuyu saat suaranya bergetar. Kejutan, kecemburuan, iri hati. Segala macam ekspresi berkumpul bersama. Pada saat ini, segala macam emosi muncul. Bahkan Dewa Raja Langit berkobar memandang Kuyu dengan penuh semangat. Kisi Dewa Primal adalah kisi Dewa legendaris. Hari ini, seseorang benar-benar memadatkannya dan bahkan muncul di hadapan mereka. Kuyu, apakah kau tahu ke mana mau uji pergi? Raja Dewa Penjelajahan Laut bertanya sebelum orang lain sempat bertanya. Tidak perlu membicarakan tentang Kuyu yang memadatkan kisi Dewa Primal. Bahkan jika Kuyu tidak memadatkan kisi Dewa Primal, dia tidak akan membiarkan Kuyu diintrogasi oleh Raja Dewa lainnya. Dia hanya ingin Kuyu menjawab pertanyaannya sehingga dia bisa kembali ke sekte untuk berkultivasi. Kuyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Saat itu, aku memang pernah bertemu dengannya. Karena dia pernah menyelamatkanku, aku memberinya beberapa pil penyembuh. Setelah kami berpisah, saya tidak tahu ke mana dia pergi. Kau bohong. Aku jelas melihatmu membawa mau uji pergi. Yan Neng berteriak dengan kasar. Kuyu menatap Yan Neng dengan dingin, bagaimanapun juga, aku adalah murid inti dari sekolah Dao Forgotten Creek. Kau menggunakan panah beracun untuk melukaiku dan aku hampir kehilangan nyawaku. Aku belum melunasi hutang ini padamu. Setelah memadatkan kisi Dewa Primal, kepercayaan diri Kuyu terbentuk secara alami. Jadi bagaimana jika Yan Neng berada di Dewa Surgawi Level 5? Raja Dewa Langit berkobar, fakta bahwa Kuyu memperoleh kisi Dewa Purba mungkin ada hubungannya dengan mau uji. Saya sarankan kita menginterogasi Kuyu sendirian untuk mencari tahu di mana mau uji berada. Hati Dewa Raja Pavilion Garam membara dengan penuh gairah. Kenyataannya, dia lebih tertarik pada kisi Dewa Purba milik Kuyu. Kisi Dewa Purba Kuyu baru saja mengembun sehingga masih dapat dipisahkan. Sayangnya, Kuyu berasal dari Sekolah Dao Forgotten Creek. Kalau tidak, dia pasti akan menyerangnya secara langsung. Haha, Pavilion Garam, beranikah kau? Jika kau punya nyali, datanglah dan cobalah Phoenix Soul God Estate milikmu. Mari kita lihat apakah Sekolah Dao Forgotten Creek milikku dapat menghancurkan Phoenix Soul God Estate milikmu. Kultifator Dewa Surgawi dari Phoenix Soul God Estate Anda berkomplot melawan murid Dewa baru dari Forgotten Creek Dao School saya. Masalah ini belum berakhir. Dewa Raja Laut tergerus terkekeh. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Dewa Yiming dan Raja Dewa Sekte Dewa Sembilan Evolusi Bodi Kegelapan berkata bersamaan. Sekolah Dao Forgotten Creek milikmu sangat kuat. Namun, Sekolah Dao Forgotten Creek milikmu tidak dapat menghancurkan siapapun yang diinginkannya. Jika Domein Dewaku bisa menghancurkan siapapun yang diinginkannya, dunia akan kacau balau. Dasar tak tahu malu. Apa kalian membunuh Raja Dewa Pangjie? Apakah menurutmu tidak ada yang tahu tentang motif egoismu? Dewa Raja Laut yang tergerus tidak takut dengan mereka bertiga yang bekerja sama untuk menekannya. 940. Raja Dewa Uncruel berkata dengan acuh tak acuh, saudara laut tergerus, pavilion garam hanya berpikir demi Domein Dewa. Nada bicaranya agak tergesa-gesa, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki niat buruk. Wajah Dewa Raja Lautan berlumpur berubah muram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pendukung sejati Dewa Raja Kejam dan yang lainnya adalah Dewa Raja Kejam. Kalau bukan karena Dewa Raja Kejam, dia pasti sudah menamparkan Dewa Raja Pavilion Garam yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun, Raja Dewa Uncruel menduduki peringkat ketiga di antara sepuluh Raja Dewa Agung. Dia bahkan lebih tinggi darinya. Di permukaan, Dewa Raja Uncruel tampak adil dan jujur. Kadang-kadang, ia bahkan mencacimaki Dewa Raja Salt Pavilion dan kelompoknya. Faktanya, hal-hal kotor yang dilakukannya secara rahasia, semuanya dilakukan untuknya oleh orang lain. Dewa Langit yang terbakar mengernyitkan alisnya sedikit. Baik itu Sekolah Dau Forgotten Creek, Sekte Dewa Sembilan Evolusi, atau Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, semuanya adalah sekte tingkat puncak dari Domein Dewa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, tidak perlu bertengkar. Aku sarankan kita membuka sarang Domein Dewa yang baru diinkubasi dan mencari keberadaan Mowuji pada saat yang sama. Juga, batasi semua susunan pemindahan alun-alun kota di dekat sarang Domein Dewa. Meskipun dia percaya bahwa Mowuji tidak akan meninggalkan sarang Domein Dewa secepat itu, dia tetap membatasi susunan transfer untuk berjaga-jaga. Saudara Blasing Heaven, apakah kamu baru saja mengatakan Mowuji? Mowuji yang mana? Tidak lain adalah Dewa Raja Kuali Tunggal Yuding, yang baru saja tiba. Dia menduduki peringkat ke-9 di antara 10 Raja Dewa Agung di wilayah Dewa. Dia tidak tahu tentang Mowuji. Ketika dia mendengar bahwa sarang Domein Dewa yang baru diinkubasi mengizinkan Raja Dewa untuk masuk, dia langsung bergegas menghampiri. Begitu tiba, ia mendengar nama yang begitu familiar. Sebelum Dewa Raja Lone Kualdron sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melihat proyeksi kristal pertempuran Mowuji. Seketika, seluruh dirinya menjadi bersemangat. Setidaknya dua dari lima tanda Tianji ada di tangan Mowuji, dan dia sangat ingin menemukan Mowuji. Sebelumnya, dia mengira Mowuji masih berada di alam abadi. Dia tidak menyangka Mowuji akan benar-benar muncul di alam Dewa. Saudara Lone Kualdron, apakah kamu kenal orang ini? Dewa Raja Uncruel langsung bertanya ketika melihat ekspresi Dewa Raja Lone Kualdron. Lone Kualdron terkejut. Ia buru-buru berkata, benar sekali. Orang ini telah membunuh putraku, Zener. Aku tidak sabar untuk menelan dagingnya. Teman-teman Dao, tolong beritahu kami di mana Mowuji berada. Aku, Lone Kualdron, akan memberimu hadiah besar. Alasan Lone Kualdron mengatakan bahwa Mowuji membunuh putranya, Yu Zener, adalah karena ia ingin menemukan metode yang masuk akal untuk menangkap Mowuji. Mowuji memiliki sedikitnya dua tanda Tianji, dan Mowuji juga terkait dengan nasib sebuah dunia. Jika dia dapat menangkap Mowuji, dia yakin masa depannya tidak akan lebih buruk dari Dewa Raja Langit Berkobar. Kita harus tahu bahwa dia hanya berada di tahap Raja Dewa Level 6 dan dia telah memasuki jajaran 10 Raja Dewa Agung. Dengan begitu banyak rahasia pada Mowuji, dia pasti tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Raja Dewa lainnya. Kalau saja dia tahu bahwa cerita yang dibuatnya tentang putranya yang dibunuh Mowuji itu benar, dia mungkin akan memuntahkan setegup darah. Ada sesuatu yang terjadi pada Zen, Er. Beberapa Raja Dewa yang mengenal Raja Dewa Lone Kualdron bertanya dengan kaget. Yu Zener adalah salah satu jenius puncak dari domen Dewa, tetapi dia sebenarnya dibunuh oleh Mowuji. Ini bukan masalah kecil. Jika sebelumnya, tak seorang pun akan percaya bahwa Mowuji mampu membunuh Yu Zener, yang sudah menjadi setengah langkah Raja Dewa. Sekarang, tidak seorang pun meragukannya. Yang tidak diketahui Mowuji adalah saat dia meninggalkan alun-alun kota Sarang Dekat, susunan transfer ke alun-alun kota Sarang Dekat telah dibatasi. Jika dia terlambat, dia tidak hanya akan diselidiki, tetapi dia juga akan ditahan di Nierness City Square jika dia tidak dapat menjelaskan asal-usulnya. Setelah meninggalkan sarang domen Dewa, Mowuji terus melanjutkan perjalanannya, melewati segala macam susunan transfer. Ini sudah tahun ketiga sejak Mowuji meninggalkan sarang domen Dewa yang baru diinkubasi. Tiga tahun ini, tingkat kultifasinya tidak berubah sama sekali, dia masih di tingkat Dewa baru lahir tiga. Satu-satunya kemajuan yang ia buat adalah ia dapat memasang susunan Dewa kelas tiga, dan ia bahkan hampir memasang susunan Dewa kelas empat. Selama tiga tahun ini, Mowuji terus berusaha mencari tahu tentang Samudera Nirvana dan Sekte Surgawi Vana. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, satu-satunya berita yang dia peroleh adalah bahwa Sekte Surgawi Vana telah diratakan dengan tanah. Adapun Samudera Nirvana, banyak orang yang mengetahuinya, namun tak seorang pun yang pergi ke Samudera Nirvana. Hal ini dikarenakan tidak adanya energi spiritual Dewa di dekat Samudera Nirvana, bahkan dapat memadamkan vitalitas. Tidak ada sesuatu yang baik di sana, jadi siapa yang cukup bodoh untuk pergi ke Samudera Nirvana. Namun, Mowuji tidak mempermasalahkannya. Dia sudah mendapatkan peta menuju Samudera Nirvana. Alasan mengapa dia belum pergi ke sana adalah karena dia belum tahu kapan Clear Ocean Path akan muncul. Hari ini, Mowuji tiba di Kota Seribu Pedang. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Mowuji tidak asing dengan kota ini. Kota Seribu Pedang berada di bawah Sekolah Hukum Pedang. Saat leluhur Pangjie mengadakan upacara Raja Dewa, dia bahkan menerima Kepala Sekolah Hukum Pedang, Suang Yingnan. Leluhur Pangjie baru saja melangkah ke tahap Raja Dewa, dan dia bahkan belum memiliki gelar Raja Dewa, tetapi dia sudah dirundung. Mowuji menghela nafas sembari menghabiskan secangkir tes spiritual Dewa kualitas rendah dalam satu tegukan, lalu berdiri. Dia bersiap pergi keolah penugasan kota Seribu Pedang untuk mencari tahu berapa lama sebelum jalur lautan jernih muncul. Tepat saat dia berdiri, percakapan beberapa kultifator membuatnya duduk kembali. Aku pernah melihatnya sekali. Dia bukan hanya kecantikan nomor satu di sekolah Dao Forgotten Creek, dia juga salah satu wanita tercantuk di seluruh domain dewa. Terlebih lagi, dia adalah murid inti dari sekolah Dao Forgotten Creek. Menurutmu mengapa dia ingin membantu seorang kultifator alien? KK, jangan ikuti arus. Alasan mengapa Kuyu dihukum oleh sekte itu adalah karena dia memadatkan kisi dewa primal. Ah, kamu tidak sedang bermimpi, kan? Kisi dewa purba. Mengapa dia harus dihukum oleh sekte setelah memadatkan kisi dewa purba? Aku tidak berbohong padamu. Lebih baik tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Bukanlah hal yang baik bagi kultifator jahat seperti kami untuk menyinggung sekte besar seperti sekolah Dao Forgotten Creek. Mereka mengganti topik dan membicarakan hal lain. Mowuji sangat marah. Alasan mengapa dia memberikan kisi dewa primal Lagi pula, dia khawatir sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix akan menggunakannya sebagai alasan untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka bahwa kuyu akan terlibat dengan kisi dewa purba. Teman-teman Dao, adik kecil baru saja mendengar bahwa perikuyu dihukum. Mowuji berjalan di depan beberapa kultifator dan mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, tatapan cemas muncul di matanya. Siapa kau? Beberapa dari mereka menatap Mowuji dengan waspada. Mowuji buru-buru berkata, meskipun aku hanya seorang kultifator nakal, aku telah mengagumi perikuyu selama bertahun-tahun. Saat itu, aku pernah bertemu perikuyu dan aku tidak bisa melupakan penampilannya. Sekarang setelah ku dengar sesuatu terjadi pada perikuyu, aku sungguh berharap bisa menggantikannya. Ekspresi cemas Mowuji hanyalah sandiwara. Dia memang merasa bersalah dan marah karena sesuatu terjadi pada kuyu. Seperti yang dikatakan oleh kultifator itu, karena kuyu telah memadatkan kisi dewa primal, dia seharusnya dilindungi oleh sekte tersebut. Mengapa dia harus dihukum? Beberapa kultifator akhirnya menyadari. Kenyataannya, ada banyak kultifator yang diam-diam jatuh cinta pada kuyu. Hanya saja, tidak banyak yang segila Mowuji. Meskipun semua orang mengerti Mowuji, tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara. Tidak masalah untuk membicarakan hal-hal seperti itu secara santai. Namun, membicarakannya secara khusus dengan orang yang tidak dikenal adalah hal yang sama sekali berbeda. Mowuji melambaikan tangan kepada pelayan di aula, berikan aku empat kendi anggur spiritual dewa kabut hitam. Anggur spiritual dewa kabut hitam bukanlah anggur terbaik di sini, tetapi juga bukan yang terburuk. Harganya cukup terjangkau. Mowuji merasa bahwa menggunakan anggur ini untuk menjamu tamunya adalah yang terbaik. Baiklah, pelayan itu segera tiba di depan Mowuji dan membawakan empat kendi anggur. Empat kendi anggur spiritual dewa kabut hitam berharga 100 kristal dewa tingkat tinggi bagi Mowuji. Teman-teman dao, aku juga seorang kultifator nakal, dan aku tidak punya banyak uang. Aku tidak mampu membeli yang lebih baik, jadi aku hanya bisa menggunakan anggur kabut hitam ini. Mowuji buru-buru memberikan anggur itu kepada mereka masing-masing. Ketika beberapa kultifator dewa baru melihat Mowuji memberikan anggur spiritual dewa kabut hitam, mata mereka berbinar. Anggur spiritual dewa kabut hitam ini berharga 20 kristal dewa bermutu tinggi per kendi. Sebagai pembudidaya nakal, mereka tidak sekaya pengikut sekte besar di sarang domain dewa. 20 kristal dewa tingkat tinggi tidak dianggap jumlah yang kecil. Itu hanya berita yang diketahui banyak orang. Itu bukan masalah besar. Kultifator berjubah kuning yang berbicara sebelumnya mengepalkan tinjunya ke arah Mowuji. Teman Dao sangat jujur. Saya, Pan Mow, berterima kasih. Kenyataannya, berita ini tidak terlalu penting. Banyak orang yang mengetahuinya. Ketika kultifator berjubah kuning itu bicara, seorang kultifator di sampingnya dengan santai melontarkan sebuah larangan. Kultifator bermargapan itu merendahkan suaranya dan berkata, ku dengar seorang kultifator dewa baru yang menentang surga bernama Mowuji muncul di sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Mowuji itu sangat gagah berani. Akar spiritualnya juga sangat tinggi. Di sarang domen dewa, dia membunuh ratusan murid jenius dari berbagai sekte. Pada akhirnya, dia membuat marah raja dewa dari berbagai sekte. Semua raja dewa itu telah memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi untuk menangkap Mowuji. Mowuji tercengang. Kapan dia membunuh ratusan murid jenius dari berbagai sekte. Akar spiritualnya sangat tinggi. Kultifator bermargapan itu tidak menyadari kehadiran Mowuji. Ia melanjutkan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Peri Eskuyu dari sekolah Dao Forgotten Creek. Tentu saja, kau harus tahu tentang Peri Eskuyu. Dia benar-benar menyelamatkan Mowuji. Kejadian ini membuat marah para raja dewa dari berbagai sekte. Itu tidak seberapa, kan? Ku dengar sekolah Dao Forgotten Creek punya dua raja dewa. Mowuji mengerutkan kening dan berkata, Kultifator bermargapan itu terkekeh, sekolah Dao Forgotten Creek adalah sekte dewa tingkat puncak. Mereka tidak hanya memiliki dua raja dewa, raja dewa laut tergerus juga menduduki peringkat keempat di antara sepuluh raja dewa agung. Kuyu itu adalah kesempatan besar. Menyelamatkan Mowuji adalah hal kecil. Dia bahkan memperoleh kisi dewa primal dan berhasil memadatkannya. Ketika raja dewa lautan menjelajahi melihat bahwa Kuyu memadatkan kisi dewa primal, dia menjadi sangat gembira. Dia segera membawa Peri Es kembali ke sekte. Namun, disinilah letak masalahnya. Apa yang terjadi? Mowuji bertanya dengan cemas. Kultifator bermargapan itu bergerak mendekati Mowuji dan berkata, dewa raja laut gosok terlalu gembira. Ketika dia kembali menyendiri, dia benar-benar mengamuk. Setelah itu, para dewa raja dari sekte dewa sembilan evolusi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix datang mencari sekolah Dao Forgotten Creek. Raja dewa lainnya dari aliran Dao Forgotten Creek, raja dewa Gadingwood, sangat marah ketika mendengar Peri Es Kuyu membantu kultifator alien Mowuji. Dia segera menghancurkan kisi-kisi dewa Peri Es. Jika bukan karena Tuan Peri Es, Peri Es pasti sudah terbunuh. Apa yang terjadi dengan Peri Es? Hati Mowuji sangat muram. Dia menyesal telah memberikan kisi dewa primal kepada Kuyu. Bukan saja tidak membantu Kuyu, tetapi malah mendatangkan masalah baginya. Terima kasih telah menonton!